Jadi, yang biasanya hadir buat mata pelajaran sejarah pasti udah tahu. Nama gue Emirvan Dwi Putra, biasa dipanggil Irvan. Dan gue itu PJ Sejarah. Jadi, kalau misalkan kalian yang sering ikut kelas sejarah pasti tahu. Kalau misalkan gue ngajar sejarah. Terus di sini, mungkin langsung aja kali ya buat mulai ke materinya. Jadi, materi kita hari ini itu adalah... Cara kolonialisme di Indonesia, bagian 1. Di sini teman-teman udah bisa ngeliat belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, makasih respon ya, teman-teman. Jadi, materi kita... Oh iya, sorry, Bos. Kalau misalkan di sini agak crowded karena ada anak-anak kecil. Jadi, materi kita buat malam hari ini adalah era kolonialisme di Indonesia, bagian 1. Kenapa bagian 1? Karena sebenarnya materi era kolonialisme di Indonesia ini tuh kayak materi yang saking banyak gitu loh. Padahal kalau misalkan di materi yang gue buat ini aja, sebenarnya kalau misalkan mau dijadiin di sekolah, itu bisa jadi 3 atau 4 pertemuan. Tapi di sini, karena kita juga ngikutin kurikulum silabus juga, jadi buat satu pertemuan doang. Nah, nanti era kolonialisme di Indonesia yang bagian pemerintahan-pemerintahan, terus kebijakan-kebijakannya itu bakal ada di materi selanjutnya. Nah, sebelum mulai, gue mau ngebakar semangat kalian dulu nih dengan satu quotes yang diucapin sama Robert T. Kiyosaki di bukunya Rich, Poor Dad, Rich Dad, atau kebalik ya, atau Rich Dad, Poor Dad. Pokoknya gitu deh. Yang bilang kalau misalkan winners are not afraid of losing, but losers are. Failure is part of the process of success. People who avoid failure also avoid success. Seorang pemenang itu nggak takut sama yang namanya kekalahan. Tapi seorang pecundang itu, iya. Kegagalan itu bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Orang yang menghindari kegagalan itu ya orang sama aja kayak orang yang menghindari kesuksesan. Itu kira-kira teman-teman. Terus, apa sih topik pembahasan kita pada malam hari ini? Jadi, secara garis besar, topik pembahasan kita pada malam hari ini tentang latar belakang dan motivasi kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Terus yang kedua, kita bakal ngebahas tentang Age of Discovery dan Exploration. Terus, kita bakal ngebahas tentang penjelajah dari bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris. Sebenarnya, kalau misalkan ngomongin bangsa Perancis itu, kita nggak kontak langsung gitu loh sama mereka. Tapi, karena kita kontaknya Age of Discovery dan Exploration itu dunia, jadi bakal ngebahas juga tentang Perancis. Terus, yang keempat itu ada kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di Nusantara. Kenapa namanya Nusantara? Karena pada masa itu Indonesia itu belum punya nama Indonesia gitu. Mereka masih pada mengenalnya dengan kata Nusantara. Atau bahkan kalau misalkan lebih kuno lagi itu belum mengenal adanya Nusantara gitu. Baru kayak pulau-pulau misalkan Ia Jawa, Malaka, dan Sumatera, dan lain-lainnya. Terus, selanjutnya itu ada perjanjian Tordesila dan Zaragoza. Jadi, ini sebenarnya kayak ada hubungannya sama kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di Nusantara. Yang mana nanti kalian bisa tahu kenapa sih kedua perjanjian ini tuh kayak penting gitu loh buat materi kita buat dibahas gitu. Terus, selanjutnya ada kedatangan bangsa Belanda di Nusantara dan terbentuknya VOC. VOC ini nanti apa kalian bakal tahu di materi ini. Terus, ada kedatangan bangsa Inggris di Nusantara dan yang terakhir ada pengaruh bangsa Eropa di Indonesia. Nah, kenapa di sini gue gunain frasa Indonesia? Karena pengaruhnya itu bisa sampai, kita rasakan bisa sampai hari ini gitu. Karena ini materinya banyak dan cukup padat. Kalau misalkan nanti gue ngejelasinnya kecepatan, bilang aja ya teman-teman. Dan nanti gue bakal nanya gitu loh di setiap perpindahan slide. Kalian udah paham atau belum? Kalau misalkan ada yang belum paham, nggak apa-apa tanyain aja. Dan sorry banget gue sambil double device. Karena gue yang masih ada tugas fakultas juga. Wait, wait. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia atau di Nusantara gitu? Nah, sebenarnya kalau misalkan gue mau tarik satu penyebab utama gitu. Sebenarnya penyebabnya itu cuma satu. Penyebabnya adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Usmani pada tahun 1453. Yang mana kejatuhan ini itu membuat bangsa Eropa nggak bisa melakukan perdagangan di Laut Hitam dan Laut Tengah. Sebelumnya gue mau nanya sama teman-teman semua, ada yang tahu nggak kota Konstantinopel tuh sekarang ada di mana? Di Yunani. Gimana yang lain? Ada yang jawab Yunani nih? Turki, Kak. Turki, Kak. Oke, Turkinya di mana nih? Ada yang tahu nggak lebih spesifiknya? Kota Konstantinopel? Tidak, maaf, Pak. Di mana, di mana? Ada yang tahu nggak lebih spesifiknya di mana? Ada yang jawab Turki nih? Turkinya di mana gitu? Turki kan luas. Ya, benar-benar. Sebelumnya itu ada jawab. Istanbul. Ya, jadi kota Konstantinopel itu adalah nama kunonya kota Istanbul. Kota Istanbul yang sekarang ada di Selatuk Korus, ada di Turki gitu. Nah, kenapa kota Konstantinopel ini sangat penting gitu bagi bangsa Eropa? Karena pada masa itu kota Konstantinopel ini jadi kayak pusat pelayarannya bangsa-bangsa barat, bangsa-bangsa Eropa dengan bangsa-bangsa Asia gitu. Kan kota Konstantinopel itu terletak di Tanbul, di Turki. Yang mana Turki itu ibaratnya penghubung antara dua benua. Benua Asia dan benua Eropa. Nah, jadi itu di sana berbagai pedagang, mulai dari pedagang dari Cina, Tiongkok, India, dan lain-lain itu pada berdagang dan berjualan dengan bangsa Eropa. Bangsa Eropa juga berkuasa buat monopolis perdagangan di kota Konstantinopel ini. Nah, ketika kota Konstantinopel ini yang awalnya dikuasain sama Romawi, kekaisan Romawi Timur itu kemudian jatuh ke tangan Turki Usmani, ya semuanya, semua perdagangannya itu jatuh ke tangan Turki Usmani gitu. Monopoli perdagangannya, segala macemnya itu jatuh ke tangan Turki Usmani. Eropa itu sudah benar-benar dilarang gitu buat berdagang ke kota Konstantinopel. Padahal kota Konstantinopel ini satu-satunya gitu. Pusat perdagangan di mana bangsa Eropa itu bisa memperoleh rempah-rempah gitu. Nah, ada yang tahu nggak siapa sih pemimpin Islam yang menaklukkan kota Konstantinopel gitu? Ada yang tahu nggak? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Iya, iya, iya. Benar-benar. Benar banget. Teman-teman, daripada pintar ya. Jadi namanya itu adalah Muhammad Al-Fatih. Itu gelarnya. Karena Al-Fatih itu sebenarnya gelar. Atau artinya itu sangat penakluk kalau nggak salah. Tapi nama aslinya adalah Mehmet II. Sultan Mehmet II. Dia adalah salah satu sultan terbaik di Turki Usmani ini. Nah, karena akhir-karena tadi si bangsa Eropa ini udah nggak bisa berdagang lagi di Laut Hitam, makanya mereka tuh mikir gitu. Gimana sih caranya biar bisa memperoleh rempah-rempah selain dari Istanbul ini, selain dari kota Konstantinopel yang tadi udah jatuh ke tangan Turki Usmani ini. Nah, mereka tuh mikir-mikir-mikir. Akhirnya mereka memutuskan nih, kayaknya kita harus ke tempat asalnya deh, tempat asal sih rempah-rempah ini. Karena mereka tahu gitu, pedagang-pedagang dari India, dari Tiongkok, dari Arab, itu mereka nggak memperoleh itu di tanah mereka. Tapi mereka memperoleh itu di suatu daerah yang jauh gitu, jauh di sana, dan hanya mereka yang tahu. Nah, makanya mereka, orang-orang Eropa nih penasaran ke gimana sih biar bisa memperoleh rempah-rempah itu tanpa ke Konstantinopel yang tadi udah dilarang. Nah, sampai sini, sampai di latar belakang utamanya, ada yang belum paham? Kalau udah paham atau belum paham, komen aja ya, teman-teman. Paham, Kak? Bisa next ya. Nah, terus ada dua faktor lain, atau dua latar belakang lain, yang bukan latar belakang utama, yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Apa aja sih itu? Yang pertama adalah renaissance. Jadi, renaissance ini, sebenarnya kata aslinya nggak kayak gini, tapi renaissance gitu. Ada yang tahu nggak renaissance itu artinya apa? Ini yang kelas 9 pasti udah belajar, yang kelas 12 pasti udah belajar kan? Komen-komen, teman-teman. Aduh, tuh, ekal jawab cerah, tuh. Ada lagi nggak? Oh ya, bener sih, bener-bener. Artinya itu pencerahan atau cerah. Nah, dari bahasa apakah kata renaissance ini, kita jadi tebak-tebakan ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang tahu dari bahasa apa kata renaissance ini? Perancis. Perancis. Renaissance ini dari bahasa... Ya, bentar. Dari bahasa Perancis yang artinya masa pencerahan atau abad pencerahan. Kenapa disebut abad pencerahan? Karena sebelumnya, Eropa itu berada di bawah kekuasaan absolut gereja Romawi, yang ibaratnya melarang banget ada yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena bagi mereka ilmu pengetahuan itu melawan agama, gitu. Itu bagi anggapan gereja Romawi pada masa itu. Nah. Wait ya, teman-teman. Sorry buat... Nah, renaissance ini kan tadi Eropa lagi ada di kekuasaan gereja Romawi yang absolut dan menolak yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah. Kemudian ada beberapa cendikiawan, beberapa orang yang kemudian memerontak, gitu. Melakukan pemberontakan. Mereka tuh pingin hidup secara terbuka, secara demokratis, segala macam. yang bebas dari kungkungan gereja katolik Romawi. Nah, orang-orang ini tuh kayak ngambil pemikiran-pemikiran dari zaman Yunani, terus pemikiran-pemikiran abad pencerahan Islam, yang akhirnya ngebuat lahirnya renaissance ini, gitu. Renaissance ini lahir, dan akhirnya ilmu pengetahuan dan teknologi tuh bisa berkembang. Gitu, teman-teman. Wait, sorry buat sebentar. gue ada hal mendesakannya. Tidak. 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 Oke, lanjut ya, teman-teman. Nah, renaissance ini tuh membawa perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, gitu, ke Eropa. Eropa yang awalnya masih berada di bawah gereja Romawi, gereja katolik Romawi, itu akhirnya pelan-pelan tuh keluar dan mulai menerima namanya ilmu pengetahuan. Nah, salah satu penemuan ilmu pengetahuan terbesarnya tuh nanti ada penemuan kompas yang menjadi alat navigasi para pelayar ke seluruh dunia. Terus yang kedua itu ada yang namanya merkantilisme. Jadi sebenarnya apa sih merkantilisme ini? Merkantilisme ini bisa dibilang adalah suatu paham yang menyatakan bahwa negara yang kaya atau suatu kerajaan yang kaya. Karena pada masa itu, Eropa itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Nah, suatu kerajaan yang kaya itu adalah kerajaan yang memiliki banyak logam mulia atau terutama emas dan pera. Nah, kenapa akhirnya merkantilisme ini menginisiasi adanya penjelajahan samudera atau kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke seluruh dunia? Karena di Eropa itu nggak ada yang namanya logam mulia. Mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak. Nah, akhirnya mereka pingin mencari logam mulia itu di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain yang mana? Salah satunya di Nusantara, terus nanti di Afrika, dan tempat-tempat lainnya, teman-teman. Nah, karena perlombaan ini, jadi kayak masing-masing kerajaan tuh pingin berlomba-lomba gitu. Pingin berlomba-lomba untuk menumpuk emas sebanyak-banyaknya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bingung? Aku, Kak. Aku mau tanya. Apa tuh? Kan, latar belakangnya kan tadi renaissance. Nah, kok bisa renaissance itu melatar belakangnya kedatangan bangsa Eropa di Indonesia? Kayak hubungannya apa gitu? Oke, good question. Jadi, kenapa sih renaissance ini bisa melatar belakangnya kedatangan bangsa Eropa di Indonesia? Nah, renaissance ini kan tadi yang gue bilang berkembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan segala hal lainnya berhubungan sama kemajuan itu kan terjadi di renaissance. Orang-orang tuh kayak pada melakukan pembaharuan secara teknologi, secara ilmu pengetahuan. Jadi, orang-orang tuh bebas berpikir gitu. Nah, salah satu perkembangan teknologinya itu kompas. Kompas sebagai alat navigasi orang-orang Eropa yang nanti mengantarkan orang-orang Eropa ini datang ke Indonesia. Nah, itu. Selain itu, kayak mereka tuh kayak bebas berpikir gitu loh. Semakin mereka bebas berpikir, mereka tuh kayak penasaran di dunia lain tuh ada apa sih? Bukan itu bukan dunia lain ya. Kayak di si belahan dunia lain tuh ada apa? Nah, orang-orang ini pada penasaran dan akhirnya kayak melaksanakan semacam pelayaran buat menjawab rasa penasaran mereka gitu. Tadi siapa yang nanya? Sorry banget, ini gue nggak kelihatan soalnya. Udah jelas belum? Oh, ya. Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi ya teman-teman yang beri nanya? Kak, maaf. Ini mau tanya. Sorry, suaranya nggak kedengeran. Maaf, aku mau tanya. Sebenarnya bingung sih. Kalau kemarin beberapa hari lalu kan aku dapat materi tentang reanisan juga. Itu kalau di buku yang aku baca itu reanisan itu tentang kalau nggak salah kebebasan. Sementara kalau Alsklarung ya kalau nggak salah itu baru pencerahan. Itu yang bener yang mana ya, Kak? Alsklarung ya. Jadi sebenarnya reanisan sama Alsklarung itu dua zamannya berkesinambungan gitu. Nah, reanisan ini masa pencerahan, kelahiran kembali kebudayaan-kebudayaan yang mana dari pemikiran-pemikiran mereka nanti melahirkan Alsklarung. Nah, sebenarnya reanisan sama Alsklarung itu dua zaman yang saling bersinggungan gitu loh. Abis reanisan, Alsklarung. Nah, salah satu ada zaman transisi ini yang mana mereka juga melakukan pembaharuan-pembaharuan salah satunya ilmu pengetahuan juga. Jadi reanisan ini ilmu pengetahuan juga udah mulai berkembang, kebudayaan-kebudayaan juga udah mulai berkembang. Nanti udah semakin majunya, semakin ibaratnya, semakin perubahannya semakin masifnya itu di Alsklarungnya. Nah, gitu. Aku mau tanya. Apa tuh? Siapa tadi mau nanya? Apa-apa tanyain aja? Boleh tolong dijelasin lagi, kak, merkantilisme tadi apa? Merkantilisme tuh apa sih? Jadi merkantilisme ini adalah suatu paham yang gimana raja-raja atau kerajaan-kerajaan di Eropa itu beranggapan bahwa negara yang maju, negara yang makmur itu negara yang punya banyak logam mulia, punya banyak emas dan perak, terutama dua itu ya. Karena dua itu yang paling berharga gitu di pasaran Eropa. Nah, karena adanya parham merkantilisme ini, mereka tuh kayak saling berlomba-lomba buat menjadi negara paling makmur. Nah, dengan caranya ya menumpuk emas banyak-banyaknya, gitu. Oke, kak. Makasih. Jadi, tau kan ya relasinya gimana, kenapa bisa menyebabkan gini dan kenapa menyebabkan gini. Karena itu kayak kaitan yang paling penting gitu kalau misalkan kita ngebahas sejarah. Terus, tadi Ashraf nanya, berarti renaissance itu setelah reformasi gereja? Ya, renaissance itu setelah reformasi gereja, nanti reformasi gereja itu di tahun 1500-an gitu. Jadi, bisa dibilang ya, sebenarnya reformasi gereja itu bukan suatu masa ya, jadi kayak suatu event gitu di suatu masa. Nah, masanya apa? Reformasi gereja itu terjadi di masa transisi antara renaissance ke Afklarung, gitu. Terus, renaissance itu benar-benar awal mula zaman pencerahan gitu. Iya, benar. Karena sebelum renaissance, mereka tuh sulit untuk berpendapat gitu, sulit untuk menyatakan argumennya, sulit untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai dasar pemikiran mereka, karena mereka tuh kayak takut dapat ancaman dari gereja katolik Roma, gitu. Tapi itu dulu ya, kalau sekarang kan udah beda kasusnya. Nah, sampai sini teman-teman udah ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tolong nggak, kita next-nya. Reformasi gereja itu ya Martin Luther. Sebenarnya nggak Martin Luther doang sih, cuma orang yang paling tokoh yang paling terkenalnya itu adalah Martin Luther. Nanti ada kayak Calvin, Johannes Calvin, terus ada Zwingli, dan lain-lain. Oke, aman ya. Jadi, kita lanjut. Nah, tadi kan kita ngomongin masalah latar belakang. Nah, terus sekarang kita ngomongin soal motivasi bangsa Eropa. Motivasi bangsa Eropa tuh apa sih kalau misalkan mereka datang ke negara-negara lain. Yang pertama itu ada yang namanya gold. Ya, di sini gambarnya emas ya. Gold ini merupakan representasi dari kekayaan yang dicari oleh bangsa Eropa. Yang tadi gue bilang sebelumnya, ada yang namanya pamerkantilisme di mana mereka ingin memperkaya negara mereka, memperkaya kerajaan mereka dengan emas dan logam mulia lain sebanyak-banyaknya. Tadi itu berlian atau apapun. Pokoknya logam mulia yang laku gitu di pasaran orang-orang Eropa. Nah, gold ini merepresentasikan salah satu misi mereka, motivasi mereka yaitu kekayaan gitu. Mereka berlayar, mereka menjelajahi samudera ke negara lain, ke tempat lain, itu untuk mencari gold ini, untuk mencari kekayaan ini. Terus yang kedua itu adalah glory. Glory itu bisa diartikan sebagai kejayaan. Nah, bangsa-bangsa Eropa juga ingin memperluas wilayah mereka. Mereka ini sudah punya wilayah, tapi ya namanya suatu kerajaan kan pasti tidak puas kalau misalkan punya wilayah segitu doang. Mereka ingin memperluas, memperluas, memperluas lagi. Salah satunya dengan melakukan penjelajahan dan menemukan tempat baru. Dan mereka ini kalau misalkan menemukan tempat baru, mereka mengklaim, mengklaim bahwa oh ini tempat gue, ini tempat kuasa gue, ini tempat kuasa gue, gitu. Nah, kayaknya nanti kalau misalkan ada kaitannya juga nanti sama perjanjian, tordesila, dan saragosa. Terus yang ketiga itu ada God. Sebenarnya ada yang bilang gospel, tapi kalau misalkan gue merujuk ke beberapa sumber yang kredibel atau sumber orang-orang kayak gimana ya, sumber berbahasa Inggris, mereka lebih prefer menyebutnya God daripada God daripada gospel. Nah, tapi sebenarnya sama aja kalau misalkan di Indonesia kita menyebutnya gospel, terus orang Eropa, orang-orang yang gunain bahasa Inggris itu menyebutnya God itu sebenarnya maknanya sama. Nah, God ini adalah representasi atau lambang dari keinginan misionaris Eropa. Misionaris itu kayak ibaratnya orang-orang yang menyebarkan agama Kristen untuk menyebarkan agama mereka ke tempat lain, gitu. Makanya kalau misalkan nanti kita bakal bahas juga orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol, orang-orang Belanda itu kalau misalkan datang ke negara lain itu nggak serta-merta ya cuma berdagang, menjajah, dan mengeklaim bahwa itu wilayahnya, tapi mereka juga menyebarkan kepercayaan mereka, gitu, terhadap orang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kalau ada yang bingung atau kecepatan tanyain aja nggak apa-apa. Paham, Kak. Paham ya? Iya. Soalnya ntar ada kuis yang pertanyaannya juga dari sini. Teman? Oke. Ternyata. Ternyata. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang Age of Discovery and Exploration. Kenapa sih? Apa sih Age of Discovery and Exploration? Jadi setelah bangsa Eropa itu tadi kehambat buat berjualan atau memonopoli perdagangan rempah-rempah di kota Konstantinopel di Istanbul, nah, mereka tuh kayak mikir buat menjelajah Lautan. Nah, masa-masa penjelajahan ini ya disebut sebagai Age of Discovery and Exploration. Karena mereka, kenapa disebut Discovery? Karena mereka tuh menemukan tempat-tempat baru gitu, yang sebelumnya belum pernah mereka datangi, yang belum pernah mereka jamahi, dan mereka mengeksplorasi tempat-tempat tersebut. Sebenarnya kalau misalkan gue boleh melanjutkan, ini harusnya Age of Discovery Exploration and Exploitation, karena pada akhirnya mereka nanti mengeksploitasi tempat-tempat tersebut. Nah, jadi Age of Discovery ini merujuk pada suatu masa, pada abad ke-15, berarti tahun 1400-an ketika bangsa-bangsa Eropa itu berlomba-lomba untuk melakukan ekspedisi dan eksplorasi ke seluruh dunia untuk menemukan wilayah baru. Nah, ekspedisi ini nanti tuh menghasilkan suatu rute-rute perjalanan atau catatan-catatan perjalanan kayak peta-peta gitu lah, kalau misalkan di zaman dulu, yang mana peta-peta ini ketika mereka kembali lagi ke negaranya, itu jadi panduan buat bangsa-bangsa lain, buat orang-orang lain, buat mengeksplorasi tempat-tempat yang mereka datangin tadi. Nah, peta-peta, pokoknya dari Age of Discovery ini itu kayak jadi awal mulanya cikal bakal kolonialisme di seluruh negara gitu. Mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di Asia, mau di negara apapun, cikal bakalnya dari Age of Discovery and Exploration ini. Karena mereka ya wajar misalkan, udah wajar sih, tapi misalkan manusia udah dapet nih, kayak dapet rempah-rempah, mereka sih pingin menguasain kayak ya emang udah, udah sifatnya manusia buat rakus gitu. Dari awalnya berdagang, dapat kemudahan, dengan harga murah, mereka ingin menguasai semuanya secara gratis. Itu cikal bakal kolonialisme dan imperialisme bangsa barat ke wilayah-wilayah di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang Age of Discovery. Paham, Kak. Lanjut ya. Oke, sebelum lanjut ke slide berikutnya, kita mau main nih. Jadi, yang mau jawab on mic aja ya teman-teman. Jangan, jangan, jangan di chat, karena kita kalau misalkan di chat ya ketahuan sama yang lain. Tapi gak apa-apa sih kalau misalkan mau jawab di chat juga nih. Ada tekan tepi yang bilang gini. Ini bahasanya gini saja, gak apa-apa. Pertikan ya, tapi. I have branches, but no fruit, trunk, or leaves. Apakah saya? Aku punya cabang, tapi gak punya, gak punya buah, gak punya dahan, dan gak punya, gak punya batang, dan gak punya daun. Apa nih kira-kira jawabannya? Tangan, bukan, Kak. Ayo, bukan, bukan, bukan. Bank. Apa? Bank. Iya, bener-bener, bener. Ini, ini sebenarnya pasaran banget sih ridolnya. Jadi, dia punya cabang, tapi gak punya buah, gak punya batang, dan gak punya daun. Itu adalah bank. Bank kan punya cabang dimana-mana. Tapi gak punya, gak punya buah, gak punya daun, dan gak punya batang. Jawabannya bank ya, teman-teman. Tapi jangan tari di Google. Enggak kan ya? Oke, lanjut ke ridol kedua. It belongs to you, but other people use it more than you do. What is it? Mem, bukan, Kak. Apa? Nama, mem. Iya, bener-bener. Ah, keren banget sih, man. Iya, jadi, itu yang jadi milikmu, tapi orang lain tuh, menggunain itu lebih, dari apa yang, daripada dirimu sendiri, gitu. Itu ya nama. Kalau misalkan kalian, dipanggil kan ya, lebih sering orang pakai, kata itu kan, dibandingkan kalian manggil diri sendiri, kan gak mungkin, dipanggil dengan nama. Ken, 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 ken. Gue pengen ntar, kali itu, di, 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 kalau ngomongin Age of Discovery kan, yang mungkin kapalnya berjalan sendiri kan, gak mungkin kapalnya menjelajah sendiri, pasti ada penjelajah-penjelajah yang mengembudikan kapal-kapal tersebut. Nah, penjelajahnya tuh siapa aja sih, gitu. Yang pertama dari, penjelajah dari bangsa Portugis. Yang pertama itu ada, Bartolomeu Dias. Bisa juga ditulis pakai Z, Dias. Nah, Bartolomeu Dias ini adalah orang Eropa pertama, yang berlayar hingga ke Tanjung Harapan, pada 1488. Dia adalah orang Portugis, yang melakukan pelayaran pertama ke Tanjung Harapan, pada tahun 1488. Jadi, awal-awal banget lah dia kayak orang-orang pertama gitu loh, yang melakukan pelayaran. Nah, sebenarnya gue gak tahu ini sebenarnya gambarnya tuh, gambar sebenarnya atau enggak, karena, apa ya, ya namanya lukisan orang 1488 juga, siapa yang bakal ngelukis sebagus itu kan, gak jaman sekarang, gak kayak jaman sekarang yang ada teknologi potret, foto, kamera, segala macam, yang bisa nangkep muka orang dengan jelas. Jadi, mungkin ini ya mirip-mirip, tapi gak 100%. Terus, yang kedua itu ada Henry the Navigator. Jadi, si Henry ini adalah pangeran Portugal. Dia adalah seorang pangeran Portugal, seorang penguasa yang punya banyak duit. Nah, duitnya ini digunain untuk menginisiasi penjelajahan oleh bangsa Portugis. Jadi, dia kayak yang nyuruh-nyuruh orang gitu loh. Karena dia tuh penasaran, dia penasaran di dunia, di belahan dunia lain tuh ada apa sih gitu. Dan, berbekal sama yang Pak Merkantilisme tadi, dia juga ingin menguasain kekayaan-kekayaan di negara lain juga, ingin mencari emas banyak-banyak. Kayak seharian dia kan pangeran kan, penguasa. Jadi, dia pengen gak mau kalah gitu dari penguasa-penguasa negara lain. Nah, dia tuh yang menginisiasi penjelajahan yang dilakukan sama bangsa Portugis. Jadi, kayak dia yang ngebiayain, ngedanainnya gitu loh. Terus, yang ketiga itu ada Fasko Dagama. Nah, Fasko Dagama ini adalah penjelajah Portugis yang menemukan rote pelayaran ke India pada 1498. Jadi, 10 tahun sih ya, berkata Allah Medias. Kan tadi gue bilang, kalau misalkan mereka berlayar, balik lagi kan mereka bikin rute ya. Kayak ngegambar rute, ngegambar keta ke tempat mereka. Jadi, si Bartolomeus, Bartolomeus ini, itu kan sampai ke Tanjung Harapan. Nanti itu dilanjutin sama si Fasko Dagama ini sampai ke India. Tepatnya di bagian barat India. Nah, India pada masa itu kan dikenal lagi banyak ini kan, kayak rempah-rempahnya. Jadi, kayak berkah, bukan berkasih, bisa dibilang ya. Keberuntungan banget sih Fasko Dagama ini sampai ke India dan melakukan penguasaan monopoli rempah-rempah di India. Terus masih dari bangsa Portugis juga, itu ada Pedro Alvarez Cabral, yang bisa disebut juga Cabral. Cabral ini adalah orang Portugis juga yang menemukan daratan Brazil pada tahun 1500. Jadi, dia melakukan ekspedisi juga, dia nggak mau kalah sama yang sebelum-sebelumnya, sama orang-orang penjelajah-penjelajah Portugis sebelumnya, buat menemukan sebuah wilayah baru. Dan tempat yang ditemukannya itu adalah daratan Brazil. Yang mana, kalau misalkan teman-teman tahu, Brazil itu merupakan jajahan Portugis yang selama itu, makanya Brazil itu, sampai sekarang itu masih terinfluensi loh, sama kebudayaan-kebudayaan Portugis. Termasuk salah satunya itu penggunaan bahasanya. Bahkan pengguna bahasa Portugis di Brazil itu lebih banyak dibandingkan orang-orang Portugal aslinya. Nah, selain itu, ini yang relate banget sama nanti bahasan kita adalah si Alfonso di Albuquerque. Gue nggak tahu ini spellingnya gimana, tapi itulah ya. Alfonso ini adalah gubernur India, yang tadi itu kan si Pasco Dagama ini sampai India. Nah, terus nanti itu kayak di pemerintahannya mereka, mereka ngebuat suatu pemerintahan monopoli, kayak pemerintahan kolonial gitu loh, di negara jajahan mereka, dan si gubernurnya ini salah satunya si Alfonso ini. Nah, dia tuh, karena dia udah di India, ya India kan nggak, nggak, nggak menghasilkan rempah-rempah sendiri juga kan. Pasti ada rempah-rempah yang diekspor dari negara-negara atau wilayah yang lain. Nah, salah satu wilayahnya itu adalah Indonesia, yang waktu itu disebutnya Nusantara, yang terkenal ya Pelabuhan Malaka. Nah, si Alfonso ini penasaran. Akhirnya dia melakukan pelayaran juga ke Malaka, Pelabuhan Malaka pada tahun 1511. Dan dia jadi orang Portugis pertama, yang, dan orang Eropa pertama juga, yang melakukan pelayaran ke Nusantara gitu. Yang maksudnya tercatat ya, kalau misalkan nggak tercatat mungkin ada. Cuma yang tercatat itu ya, si Alfonso ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Kalau nggak ada, eh, kalau aman, komen aman aja ya, teman-teman. Aman, Kak. Tau, Kak. Nah, tadi dari bangsa Portugis. Terus ini adalah penjelajah dari bangsa Spanyol. Nah, yang pertama itu yang seperti kita tahu, yang namanya sering banget disebut, itu adalah si Christopher Columbus. Columbus ini adalah orang Eropa pertama yang tiba di Karibia. Karibia itu kayak wilayah di dekat Amerika gitu. Yang, yang mana si Christopher Columbus ini menjadi awal mula kolonisasi Eropa gitu. Sorry banget teman-teman, gue harus miut dulu. Sebenarnya Columbus ini bagi orang Eropa itu kayak mereka, mereka tuh kayak, apa ya, memandang Columbus ini sebagai orang yang menemukan benua Amerika gitu. Tapi bagi orang-orang native-nya si Amerika, ya mereka sebagai orang, ya si Columbus ini adalah penjelajah. Karena awal mula penderitaan orang-orang native Amerika kayak suku Indian, suku Maya, dan lain-lainnya, itu ya dari Columbus ini. Karena dari Columbus ini, nanti orang-orang Eropa tuh, orang-orang Eropa pada datang ke benua Amerika gitu loh. Dan mereka melakukan kolonisasi di Amerika. Yang mana itu ya menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk aslinya orang Amerika. Nah, yang selanjutnya ada Ferdinand Magdalene. Sebenarnya si Magdalene ini adalah orang Portugis, tapi dia didanai sama kerajaan Spanyol untuk mencari The Spice Island. Jadi kan, ya namanya penjelajah yang tadi udah ketemu-ketemu, ketemu sama pedagang-pedagang lain, ketemu pedagang dari India, ketemu pedagang dari Tiongkok, Arab, dan lain-lainnya, kan pasti mereka kayak pada cerita-cerita gitu. Kayak, oh ini loh, gue dapet rempah-rempahnya dari ini. Dan mereka menjulukinya pada masa itu kayak The Spice Islands gitu loh. Kayak pulaunya rempah-rempah gitu. Dan dia didanai sama kerajaan Spanyol untuk mencari The Spice Islands. Tapi sayangnya, sebelum sampai ke The Spice Islands, yang mana The Spice Islands tuh kayak merujuk ke Kepulauan Maluku. Nah, sebelum sampai ke Maluku, si Magdalene ini udah meninggal duluan, udah tewas duluan di perlawanan gitu, perlawanan di melawan suatu suku tribumi gitu di Filipina. Jadi kan mereka sampai ke Filipina dulu gitu kan. Sampai ke Filipina, ternyata mereka berhadapan sama suku asli, yang mana nggak menerima kehadiran para penjelajah-penjelajah ini. Dan karena nggak menerima, ya mereka melakukan perlawanan gitu dan ternyata si Magdalene ini meninggal. Nah, tapi walaupun di spite of dia udah meninggal gitu, tapi Magdalene ini tetap dijuluki sebagai orang yang pertama berhasil mengelilingi bumi gitu loh. Nggak mengelilingi bumi secara full, tapi armadanya dia itu berhasil mengelilingi bumi. Terus yang kedua itu adalah Juan Sebastian Deocano. Jadi dibanyainya Juan ya, kayak J itu di bahasa Semanyol dibanyainya Juan Sebastian Deocano atau Deocano. Nah, Deocano ini merupakan rekannya si Magdalene ini yang selamat dalam ekspedisi mencari kepulauan Maluku. Jadi kan tadi si armadanya ini kan tadi diserang sama orang-orang ini ya, orang-orang natifnya Filipina dan si Magdalene ini meninggal atau tewas. Nah, tapi ada nih rekannya yang kemudian selamat dan melarikan diri ke selatan dan sampailah ke kepulauan Maluku. Jadi dia ibaratnya orang Spanyol pertama yang sampai ke Magdalene. Itu dari bangsa Spanyol. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang penjelajah dari bangsa Spanyol? Tadi kan Portugis nggak ada pertanyaan ya. Tapi kalau misalkan ada, ditanyain aja. Aman, Kak. Aman, Kak. Mau nanya, Kak. Apa tuh? Berarti si Magdalene tuh meninggalnya gara-gara dia nggak disukai sama rakyat Filipina gitu, Kak? Iya, karena dia dibunuh. Dia dibunuh gitu, Kak. Dia dibunuh karena ya namanya penjelajah kan ya. Mungkin dari watak dia yang nggak baik atau yang gimana. Dan itu nggak disukai sama penduduk natifnya atau penduduk pribumia Filipina. Dan karena itu mereka kayak diserang gitu lah. Pokoknya ada suatu peperangan gitu yang mana si Ferdinand Magdalene ini kemudian meninggal. Sebastian Delcano itu orang Spanyol pertama yang sampai ke Indonesia. Karena yang tadi, kalau orang Eropa pertama yang sampai ke Indonesia sih itu si Vasco de Gama. Eh, sorry. Si Alfonso di Albu Korti. Kalau Sebastian Delcano itu orang Spanyol pertama yang mencapai ke Kapulauan Maluku. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya. Kalau aman, komen aja ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada penjelajah dari bangsa Inggris. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin Inggris, karena mereka sebagai suatu saudara, suatu kerajaan yang menguasai banyak banget wilayah. Bahkan sampai sekarang tuh Inggris tuh bisa dibilang kerajaan yang pernah menjajah banyak banget wilayah. Kayak sampir sepertiga wilayah bumi itu pernah diajak sama Britania. Nah, sebenarnya banyak orangnya. Kayak ada James Cook, terus ada Francis Drake, dan lain-lain. Cuma di sini gue ngambil dua tokoh doang, yaitu John Cabot sama, gue nggak tahu sebutannya apa, Kabot atau Cabot, sama James Cook. Nah, John Cabot ini adalah penjelajah Inggris yang berhasil menemukan Newfoundland pada 1497. Jadi, Newfoundland itu ya sesuai sama namanya, Newfoundland, jadi kayak daratan yang baru ditemukan. Jadi, dia nemuin wilayah itu sesuai sama kejadiannya pada saat itu. Dia didanai sama Ratu Elizabeth I. Kalau nggak salah ya, Ratu Elizabeth I, pokoknya penguasa Inggris pada masa itu untuk melakukan penjelajahan. Ya, kayak sama kayak kasus-kasus sebelumnya. Dia kayak didanai sama pemerintah gitu, sama kerajaan untuk melakukan suatu penjelajahan. Nah, Newfoundland ini letaknya itu di Amerika Utara itu, di Kanada. Terus yang kedua itu ada James Cook. Sebenarnya ini gap-nya ada jauh banget dari si John Cabot ini, kan 1497, James Cook ini menemukan ausakaliahnya 1770. Nah, James Cook ini berlayar dari Inggris, kemudian mengitari samudera Atlantik, kemudian ke samudera Pasifik, sampai ke suatu wilayah di samudera Pasifik. Kemudian si James Cook sama armadanya itu ke selatan. Ke arah selatan, ketemu sama New Zealand. Kalau kalian hafal peta, New Zealand itu kan di selatan. Nah, sampai di New Zealand, terus berlayar ke utara lagi, sampai di Tenggara-nya si alas benua Australia. Nah, jadi karena dia orang pertama yang menemukan Australia, jadi bisa dibilang adalah orang yang penemu benua Australia. Sampai sini dia mau ditanya. Aku mau tanya, Kak. Apa itu, Kak? Kan tadi John Cabot katanya menemukan Newfoundland. Nah, Newfoundland-nya itu gimana ya, Kak? Kayak daratan mana gitu. Makasih. Newfoundland ini, kalau sekarang itu ada di Amerika Utara, masuk bagian dari Kanada. Newfoundland itu salah satu provinsi Kanada. gue enggak tahu itu provinsi atau kalau Kanada itu kayaknya provinsi dia nyebutnya. Sekarang itu ada di Kanada. Kak, aku mau nanya. Apa tuh? Kalau ini kan disebutnya menemukan benua, itu berarti masih kosong ya, Kak? Enggak. Jadi sebenarnya menemukan benua. Karena bisa dibilang orang Eropa itu kan belum pernah kemana-mana, tapi belum pernah menginjakan ke benua tersebut. Tapi sebenarnya ada penghuni-penghuni benua tersebut. Kayak misalkan ya, si Christopher Columbus dibilang menemukan benua Amerika. Padahal sebenarnya udah ada. Amerika tuh udah ditinggali gitu. Sama suku Indian, sama suku Maya, sama suku Inka, dan lain-lainnya. Tapi, ibaratnya dia sih orang Eropa pertama yang menemukan daratan tersebut. Makanya dia disebut sebagai penemu benua. Sama kayak si James Cook. Sebenarnya di Australia tuh udah ada orang Aborigin gitu, orang suku aslinya Australia. Tapi karena si James Cook ini orang Eropa pertama yang mendaratkan kapal dan armadanya di Australia, dia disebut sebagai penemu bunuh Australia. Terus, Spanyol itu yang jajah Amerika. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi sebenarnya Spanyol itu ngejajah Amerika bagian selatan. Kayak negara-negara Venezuela, terus negara-negara. Kayaknya hampir semua negara Amerika selatan itu dijajah sama Spanyol. Kecuali Brazil yang dijajah sama Portugis, sama ada yang dijajah sama Perancis, sama Inggris juga. Cuma gue lupa namanya apa. Guyana Perancis sama Guyana Inggris. Eh, Guyana doang. Kalau Guyana Perancis itu dijajah sama Perancis, Guyana Inggris itu. Guyana doang itu dijajah sama Inggris. Tapi selebih dari tiga negara itu, kalau nggak salah, semua negara di Amerika selatan itu dijajah sama Spanyol. Makanya mereka tuh kayak Amerika Latin gunain bahasa Spanyol sebagai bahasa keseharian mereka, bahasa nasional mereka tuh bahasa Spanyol. Karena ya terinfluence gitu loh sama penjajahan Spanyol. Termasuk Meksiko juga itu kan dijajah sama Spanyol. Terus, untuk yang navigator muslim itu ikut yang mana, Ibnu Majid. Gue nggak pernah dengerin kalau namanya Ibnu Majid. Gue nggak tahu. Sebenarnya gue, karena gue mainstream belajarnya dari kayak sumber-sumber barat, karena referensi gue tuh kayak dari Bintanika, segala macem, history.com, itu gue nggak menemukan itu sih. Cuma kalau misalkan nanti, misalkan gue di pembahasan selanjutnya, gue bakal mungkin bakal bahas itu buat Majid. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Atau lanjut? Lanjut, kok. Lanjut. Nah, selanjutnya itu penjelajah dari bangsa Perancis. Kan tadi gue bilang kalau misalkan Perancis itu nggak kontak langsung sama penjajahan di Indonesia. Tapi karena kita dari konteksnya Age of East Company Exploration, jadi Perancis ini termasuk salah satu negara yang melakukan penjelajahan juga, walaupun nggak semasif ketiga negara sebelumnya, sama antar Belanda. Nah, siapa aja sih penjelajah dari bangsa Perancis? Yang pertama itu ada Giovanni da Ferrazano. Kalau nggak salah, dia tuh bukan orang Perancis gitu loh. Dia tuh kayak orang Italia, tapi ya, pokoknya dia bukan orang asli Perancis tapi dia dikirim sama Raja Perancis I. Sama kayak kasus-kasus sebelumnya, Raja-Raja membayar orang untuk melakukan pelayaran untuk mengeksplorasi Newfoundland dan Florida. Kan tadi Newfoundland udah ditemuin sama si ini ya, si John Kebot. Nah, terus kan kedengeran nih sampai di ketelinganya Raja Perancis I. Nah, si Raja Perancis I kemudian memerintahkan si Ferrazano ini untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah tersebut, termasuk wilayah Florida. Florida tuh di Amerika Serikat. Nah, nanti ini awal mula penjajahan bahasa Perancis ke Kanada. Kanada itu kan pernah dijajah sama Perancis juga, teman-teman. Jadi, bukan dijajah sama Inggris doang. Beberapa wilayahnya bahkan sampai sekarang masih menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa keseharian mereka. Terus setelah si Ferrazano ini dilanjutkan sama si Jacques Cartier. Gue nggak tahu kalau penyebut spelling bahasa Perancisnya gimana, tapi ya gitulah, namanya si Cartier ini merupakan penjelajah Perancis yang menjadi awal mula kolonisasi Perancis di Kanada. Nah, si, oh ya fun fact, sebenarnya si Ferrazano ini kan udah sampai di Jufonland. Tapi dia nggak menemukan pemukiman gitu loh, nggak menemukan pemukiman orang-orang. Akhirnya si Ferrazano ini balik lagi ke Perancis. Nah, karena belum mengeksplorasi, dikirim lagi nih si Jacques Cartier ini untuk nggak sekedar berada datang doang, tapi mengeksplorasi juga. Sebenarnya di daratan itu tuh ada apa aja sih gitu. Nah, si Jacques Cartier ini akhirnya melakukan eksplorasi, melakukan penelitian juga. Kayak di sini tuh tanahnya gimana, iklimnya gimana, segala macem lah ya. Buat dibuat catetan. Yang mana nanti dari sini tuh orang-orang Perancis pada berdatangan ke Kanada. Untuk apa? Ya untuk melakukan penjajahan gitu loh, untuk mengeksplorasi apa aja yang ada di Kanada. Sampai sini mau ditanyain buat penjelajah dari Perancis. Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Relate banget gara-gara ini kita dijajah. Nggak ada yang bercanda. Tapi bener. Penjelajah dari bangsa Belanda. Nah, yang pertama itu ada Cornelis de Houtman. Eh, ini nggak pertama sih. Ini kayak kakak beradik itu. Cornelis de Houtman sama Frederik de Houtman. Mungkin kalian cuma kenalnya si Cornelis de Houtman doang. Tapi sebenarnya ada kakaknya lagi yang namanya Frederik de Houtman yang sama. Punya-punya peran sama di kedatangan bangsa Belanda. Nah, tadi kan bangsa Perancis, bangsa Inggris, bangsa Portugus dan Spanyol udah pada menjelajah nih. Bang, Belanda ini ikut ke trigger. Karena Belanda waktu itu juga masih kayak berjualan rempah-rempah juga. Dan dia ikut ke trigger gitu loh. Kayaknya kita perlu berlayar juga ada yang ikutin mereka. Nah, karena trigger, akhirnya mereka cari tahu nih rute pelayarannya gimana-gimana. Terus, datanglah si Cornelis de Houtman ini. Dia mencapai, dia menjadi orang penjelajah Belanda pertama yang mencapai Kelabuhan Banten pada tahun 1595. Nah, mereka datang berdua. Tapi pemimpinnya si Cornelis de Houtman ini. Nah, si Frederik de Houtman ini ikut juga. Tapi, nggak jadi pemimpinnya gitu loh. Nah, si Cornelis de Houtman ini datang ke Pelabuhan Banten. Pada awalnya mereka disambut dengan baik gitu loh teman-teman. Mereka disambut dengan baik. Tapi, ya namanya penjelajah ya. Emang udah niatnya mungkin ingin menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Banten. Mereka kayak berbuat semena-mena gitu. Kalau ketika di Banten, mereka berbuat semena-mena. Ya, rakyat Banten sama penguasa lokal Bantennya. Awalnya menerima mereka dengan baik-baik. Akhirnya mereka mengusir. Bahkan si Cornelis sama Frederik ini pernah dipenjara gitu. Sama Kesultanan Banten. Karena mereka tuh kayak dianggap melakukan perbuatan semena-mena. Padahal ya namanya mereka pendatang kan ya harusnya ikut sama kultur pedagang. Eh, kultur sama kultur lokalnya gitu. Nah, si Cornelis ini nantinya dia bakal terbunuh gitu di Aceh. Ketika berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Tapi si adiknya, eh si kakaknya si Frederik de Houtman ini menjabat sebagai gubernur VOC di Ambon pada tahun 1605-1611. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang si Cornelis. Karena nanti kita bakal ketemu juga sama si Cornelis ini gitu di masa padatangan bangsa Belandanya. Kak mau tanya. Jadi Cornelis ini adalah orang Erapah yang pertama kali sampai di Jawa gitu? Kalau orang Erapah pertama datang di Jawa kayaknya enggak ada. Karena sebelumnya udah ada bangsa-bangsa lain kayak bangsa Portugis dan Spanyol. FYI, ketika Portugis tadi menguasai Malacca, mereka juga datang ke Sunda Kelapa. Kalau kalian tahu cerita-ceritanya juga ya, Sunda Kelapa tuh pernah dikuasain, sempat hampir dikuasain sama Portugis. Yang kemudian diusir sama pasukan kerajaan Demak yang dipimpin sama Fatahila. Jadi si Cornelis D'Houtman ini bukan orang pertama yang datang ke Banten atau ke Jawa. Sebelumnya udah ada orang dari Portugis gitu. Tapi dia orang Belanda pertama yang berhasil mendaratkan kapalnya di Pelabuhan Banten. Kalau orang Erapah pertama bukan. Oke, makasih Kak. Kak mau tanya? Berapa? Eh, gue belum cari tahu. Sorry, gue belum cari tahu teman-teman. Jadi ntar gue cari tahu dulu ya. Kak mau tanya? Apa tuh? Buat penjelajah Perancis. Iya, ya. Itu mereka datang end up. Mereka jelajahnya itu tahun berapa ya? Penjelajah Perancis itu datang di tahun 1500an. Di sini gue nggak jelasin ya. Di 1500an. Tapi gue nggak bisa. Gue belum tahu spesifiknya berapa karena tadi gue juga bikin PPT-nya buru-buru. Nanti bisa dicek juga teman-teman si penjelajah Perancis ini di tahun berapa gitu. Pokoknya kalau misalkan berdasarkan urutan sebenarnya bisa bilang Belanda itu terakhir gitu. Dibandingkan sama bangsa-bangsa lain. Ketika mereka udah menjelajah-menjelajah ke berbagai negara si Belanda ini baru datang ke Indonesia itu di akhir abad 16. Di akhir abad 16. Terus tadi ada yang dikomen. Oke, Kak. Makasih. Beransi itu gimana nasibnya? Beransi itu siapa? Jujur gue nggak tahu. Jujur gue nggak tahu beransi itu siapa. Oh ya, sebenarnya penjelajah Belanda itu ada satu lagi namanya Abel Tasman. Tapi dia gue nggak masukin. Kenapa masyarakat Bante tidak langsung nolak seperti Filipina yang membunuh Magelan? Mungkin ya mereka yang namanya masyarakat Indonesia sampai sekarang masih dikenal sebagai masyarakat ramah. Awalnya mereka kayak masih berpikiran positif gitu loh. Masih berpikiran positif bahwa oh iya kayaknya mereka cuma mau berdagang doang. Mereka mau bekerjasama. Tapi nggak sampai mikir mereka bakal merapoli. Karena mungkin ya emang udah kulturnya, wataknya masyarakat Indonesia kayak gitu. Saya pernah dengar kalau faktor pendukung Belanda menjelajah itu kan ada catatan perjalanan Portugis yang berhasil dicuri. Iya, dari yang tadi gue bilang itu loh. Karena mereka ketrigger gitu. Bangsa-bangsa lain udah pada menjelajah. Mereka juga ingin menjelajah. Salah satu caranya ya, mereka mencuri catatan. Gue nggak tahu apakah itu benar-benar mencuri atau mereka membeli secara ilegal gitu loh. Rute perjalanan yang di... yang sebelumnya dibuat sama Portugis. Akhirnya ya karena itu dipakai ya... Belanda sampai datang ke Indonesia. Sampai sini dia mau ditanyain lagi ya teman-teman. Isi catatannya tuh kayak rute-rute perjalanan gitu loh. Rute-rute perjalanan ke Indonesia. Rute-rute perjalanan kayak... Ya, peta gitu. Peta kalau misalkan dari sini nanti ke sini. Kalau misalkan sampai Tanjung Harapan nanti ke arah sini gitu. Kurang lebih sih kalau misalkan namanya catatan perjalanan kayak gitu. Sama mungkin... Ya bener Google Maps pada jalanan. Pada zamannya. Kayak mungkin ada panduan-panduan juga. Kalau misalkan menghadapi bangsa ini tuh kayak gini. Karakteristiknya kayak gini-gini gitu. Biasanya orang-orang zaman dulu tuh kalau misalkan mendeskripsikan suatu bangsa kayak gitu. Kayak ciri-cirinya tuh mereka endeknya segini. Terus kulit warnanya kayak gini. Terus mereka bahasanya gini-gini gitu. Itu biasanya catatan perjalanannya tuh isinya kayak gitu. Cepetri, Nadia ya. Aman gak teman-teman sampai sini? Aman gak? Oke, lanjut ya. Nah, kita main lagi nih. Bahasa Inggris lagi gak apa-apa ya. Judulnya nih honeymoon. Apa ya? Honeymoon apa gitu? Nah, coba kalian pahamin soalnya. Sama ada gambar di sini. Ini riddle sih, riddle misteri. Jadi sepasang suami istri itu pergi ke Hawaii untuk berbulan madu. Tapi sayangnya suaminya itu kembali lagi ke rumah sendirian karena istrinya itu meninggal dalam kecelakaan kapal. Boating accident, kayak insiden kecelakaan kapal. Terus kemudian polisi itu mengontak travel agentnya si pria ini yang tadi bilang si istrinya meninggal. Dan nanya-nanya gitu lah ya namanya travel agent, polis kan pasti kayak ibaratnya nanya-nanya gitu. Terus menangkap si suaminya ini atas tuduhan membunuh istrinya. Nah, bagaimana dia bisa tahu gitu. Bagaimana polisinya bisa tahu kalau misalkan si suaminya ini yang membunuh. Tidak. Soalnya itu apa. Itu tiket pesawat. Iya, tiket pesawat. Sedangkan katanya alasannya tentang apa sih di perahu gitu. Ya, benar-benar banget. Itu kan bisa dilihat ya boarding pass. Boarding pass kan ya. Boarding pass kan ya. Di sini juga ada gambarnya pesawat, ya tiket pesawat. Sedangkan dibilang si istrinya ini meninggal karena horrible boarding accident. Terus ada lagi kok satu alasan lagi. Kenapa polisi bisa tahu kalau misalkan itu si suaminya ini yang membunuh istrinya. Ayo, tebak lagi. Perhatikan baik-baik tiketnya. Polisinya udah punya feeling kuat. Feeling nggak mungkin tahu. Feeling mungkin penting. Tapi kalau misalkan mereka nggak ada proof secara jelas nggak bisa. Ayo, ayo berpikir. Itu nggak ya? Satu, dua, tiga. Iya, Nadia benar. Karena dia book satu seat. Lihat aja. Ini kan cuma ada satu tiket. Kan gue naruh di sini cuma satu. Sedangkan dia bilang, apa namanya, tiket liburannya. Eli dia liburannya bersama si istrinya tadi. Ya, di sini aja lihat kalau misalkan ininya cuma satu. Ya, jadi ya dia berbohong. Kalau misalkan dia pergi ke Hawaii. Bisa aja sih suaminya ini membunuh istrinya sebelum pergi. Ini lanjut ya. Nah, jadi apa ya? Seto kan kita... Ini intercom. Ya, kadang-kadang kita juga... Kalau seto kan kita bisa di mute juga ya. Karena setiap orang itu disini. Jo bisa di mute dulu. Oke, thank you. Lanjut ke kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Nah, ada kaitannya sama tokoh-tokoh tadi. Bangsa Portugis itu datang di Nusantara pertama kali di... Pada tahun 1511 dibawah pimpinan Alfonso di Albuquerque yang tadi menjadi gubernurnya daerah kolonialisme, daerah jajahan di India. Sorry, sorry, bentar. Nah, si Alfonso ini datangnya di mana? Datangnya itu di Pelabuhan Malaka. Yang pada masa itu, Pelabuhan Malaka itu jadi... Pelabuhan Malaka itu jadi pelabuhan transik gitu loh. Penjelajah, eh, pedagang-pedagang dari berbagai negara di Indonesia. Sorry banget. Nah, Pelabuhan Malaka pada masa itu menjadi pelabuhan transik pedagang-pedagang dari berbagai wilayah di Nusantara termasuk sama pedagang asing. Kayak pedagang dari Tiongkok, pedagang dari India, pedagang dari Arab, pedagang dari Jawa, pedagang dari Maluku tuh pada pedagangnya, salah satunya, salah satu wilayah yang transiknya itu di Pelabuhan Malaka. Yang pada masa itu masih ada di bawah kerajaan Malaka. Nah, kemudian perlahan-lahan dari awalnya niatnya mau berdagang, si Portugis ini tuh punya niat untuk menguasai Pelabuhan Malaka gitu. Nah, akhirnya karena kekuatan mereka juga besar, karena mereka punya armada yang termasuk cukup kuat, akhirnya Pelabuhan Malaka tuh jatuh ke tangan Portugis. Dan Portugis itu berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Malaka. Terus, setelah sampai di Malaka, Portugis nggak puas nih, karena kan Malaka itu cuma sebatas pelabuhan transik doang. Portugis pingin datang ke tempat asalnya, tempat asal rempah-rempah ini di mana mereka bisa menguasain semuanya. Nah, mereka akhirnya Portugis itu melebarkan sayap ekspansinya ke Maluku di bawah pimpinan Francisco Serau pada 1512. Nah, karena Maluku itu kan tempat asalnya rempah-rempah ini kan, dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil rempah-rempah terbaik pada masa itu, bahkan sampai sekarang juga. Nah, di sampingnya di Maluku, Portugis itu kemudian menjalin koalisi gitu loh sama Kesultanan Ternate yang pada saat itu bermusuhan sama Kesultanan Tidore. Setelah menjalin koalisi, maksudnya itu biar memperkuat si kedudukannya Portugis itu di Maluku gitu, biar ada teman gitu, biar ibaratnya, oh lu musuhan sama Tidore ya, yaudah lu, babung gue aja, gue juga musuhani sama Tidore, biar ibaratnya ada teman lah gitu, biar biasa. Kegiatannya itu bisa disokong. Terus, karena udah berkoalisi lama-kelamaan tuh bangsa Portugis semakin menunjukkan sifat aslinya yang ingin memonopoli perdagangan. Sebenernya kalau misalkan memonopoli perdagangan, penguasa Ternate pada saat itu kayak ya kebolehin gitu, cuma ada batasnya, cuma ya namanya penjajah yang mana mau dibatesin gitu kan, kayak gue mau semuanya nih, gue mau semuanya, gue mau memonopoli semuanya. Nah, semakin lama, sekarang semakin kelihatan di sifat aslinya, akhirnya rakyat Maluku, nggak cuma rakyat Ternate doang, tapi rakyat Tidore juga, karena nanti Ternate sama Tidore itu pada akhirnya bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, hingga akhirnya bangsa Portugis itu berhasil hengkang pada 28 Desember 1577. Pindahnya kemana? Pindahnya ke selatan, ke yang sekarang bisa dikenal sebagai wilayah Timur Leste atau Timur, pokoknya Kepulauan Timur. Sampai sekarang kan kalian bisa lihat gitu, influence Portugis di Kepulauan Timur itu masih berasa, karena bahkan Timur-Timur itu baru merdegak dari Portugis itu pada 1970-an gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain. Indri nanya, tadi yang Belanda bukannya Joko Van Nek, juga masuk ya, tinggal aja Belanda. Sebenarnya masuk, karena tadi gue bilang ada Abdel Tasman juga, cuma gue nggak masukin semuanya gitu loh, karena nanti bakal kebanyakan. Kalau ada pertanyaan di chat nggak apa-apa kalau teman-teman, kalau nggak di open mic aja nggak apa-apa. Koalisi itu kayak gimana? Koalisi itu kayak ibaratnya persatuan gitu loh. Kalau misalkan, kalau dalam konteks modern, koalisi itu kayak misalkan, mau pemilu partai A sama partai B berkoalisi nih, bersatu untuk mendukung password A gitu. Koalisi itu kayak gitu loh. Ibaratnya persatuan untuk sama-sama kayak punya persatuan untuk melawan seseorang gitu, untuk melawan pihak lain. Itu namanya koalisi. Tadi yang nanya, karena Tidori bersatunya gimana? Jadi karena mereka juga sama-sama ngerasain bahwa penjajah adiknya sama effort duis gitu lama-lama kayak semakin ngelunjak, bahasanya mungkin kayak semakin semena-mena, akhirnya mereka kayak ngerasa bahwa mereka kayak ngerasa bahwa kayaknya kita harus bersatu deh buat melawan sama-sama, melawan penjajah gitu. Karena semakin mereka dibiarkan, semakin mereka dibiarkan, mereka semakin nggak bisa diatur, mereka nggak mau ngikutin peraturan kita. Makanya kita harus bersatu buat melakukan perlawanan terhadap mereka. Perlawanannya kayak gimana ya perlawan bersenjata pada masa itu, mesti dibayangin ya, senjatanya yang kayak perang secara fisik gitu. Nggak ada, tapi nggak sampai kayak bom-boman gitu kan zaman dulu belum ada. Jadi kayak perang secara fisik gitu lah, pada umumnya. Kalau misalkan kalian teman-teman bisa bayangin ya, perangan tahun 1500-1600 kan masih kayak pakai senjata sederhana gitu. Kalau Portugis ya pakai meriam. Tapi pada akhirnya, si Portugis itu Hongkang juga dari Maluku pada 28 Desember 1577 ke selatan, yaitu ke Kepulauan Timur. Sampai sini mau ditanyain lagi? Sorry banget ya teman-teman, kalau bisa lebih sambil minum. aman nggak nih? Aman-aman atau... Nah, selanjutnya ada kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara. Kan Spanyol sama Portugis itu kayak ibaratnya dua musuh gitu, karena mereka saling berebut pengaruh. Ini lihat raunya dari mana ke mana ya teman-teman, karena dari sini ke sini. Kalau tadi kan dari sini ke sini. Nah, tak lama setelah bangsa Portugis datang ke Maluku, Spanyol juga tuh kayak mengirimkan ekspedisinya ke Maluku pada tahun 1521. Kan tadi si Fladiano Magellan sama satunya lagi, Delcano, itu sampai... Eh, si Magellan-nya nggak sampai ke Maluku, tapi si Deutano-nya sampai ke Maluku. Nah, Delcano tuh balik lagi ke Spanyol buat ya rute perjalanan tadi. Akhirnya setelah itu bangsa Spanyol juga tuh pada datang nih ke Maluku pada tahun 1521. Ya, Portugis sebagai bangsa yang udah datang duluan ke Spanyol, kayak ibaratnya nggak rela kan, kalau misalkan wilayah... Eh, sorry, ke Maluku. Nggak rela kalau misalkan Maluku itu... Eh, kalau Spanyol juga ikut-ikutan, karena ya nanti bakal kebagi itulah. Nah, ekspedisi Spanyol ke Maluku itu pada... Pada masa itu dipimpin sama Carval Hidho dan Goncalo Gomez. Nah, mereka berdua tuh memanfaatkan situasi yang pada saat itu, Ternari sama Tidore tuh lagi musuhan juga. FYI, kayak mereka tuh kayak masih berebutan ya namanya. Dua kerajaan di suatu wilayah yang sama, ya pasti mereka berebut pengaruh, mereka berebut kekuasaan, segala macamnya. Nah, mereka memanfaatkan ini dengan cara menjalin koalisi bersama Kesultanan Tidore. Kalau tadi si Portugis menjalin koalisinya dengan Kesultanan Ternate, si Spanyol ini menjalin koalisinya dengan Kesultanan Tidore. Jadi, sama-sama deh kayak, yaudah gue gabung sama lu ya buat ngelawan Portugis bareng-bareng gitu. Nah, tapi akhirnya, si Spanyol ini harus hengkang juga dari Maluku akibat perjanjian Saragosa. Cuma sekitar 5 tahunan Spanyol di Maluku, 5 atau 8 tahun ya. Pokoknya sekitar nggak lama, nggak selama si Portugis, si Spanyol ini harusnya hengkang dari Maluku ke Filipina akibat perjanjian Saragosa. Nah, ini kenapa kita harus ngebahas perjanjian Saragosa tuh? Ini nih alasannya. Jadi, sebelum ada perjanjian Saragosa, ada perjanjian Tordesilas. Tordesilas ini di latar belakang ini dari si Kolombus tadi. Kolombus kan tadi dari Spanyol ya. Kolombus ini sebenarnya orang Italia, tapi dia didanai sama pemerintah Spanyol untuk menemukan benua baru. Dia sampai, eh nggak, sebenarnya tujuan awalnya itu untuk menemukan India. Karena India kan dikira sama rempah-rempah. Tapi ternyata si Kolombus ini salah arah dan mendarat di Karidia, kayak di wilayah-wilayah Amerika sini. Ini kan Amerika ya. Dan makanya mereka, makanya si Kolombus ini menyebut suku asli orang Amerika tuh sebagai Indian ya asal mulanya itu. Karena si Kolombus ini mengira bahwa orang-orang Indian ini adalah orang-orang India, padahal bukan. Nah, kembalinya Kolombus dari Amerika, Spanyol itu mengakui bahwa si benua baru ini, yang baru mereka temukan, si benua Amerika ini adalah bagian miliknya, bagian kekuasaannya. Nah, ini tuh menimbulkan perselisian dengan Portugis, karena Portugis juga menemukan Brazil di sini. kan ini masih kayak mereka ngeklaim ini loh. Kayak mereka tuh berdua berselisih, yang kemudian mereka tuh mau cari nih penyelesaian gimana ya. Nah, akhirnya mereka mencari penyelesaiannya dengan mengajukan masalah ini kepada Paus Alexander ke-6, yang pada masa itu menjabat sebagai pemimpin tertingginya Katolik yang berkedudukan di Fatihkan. Sebenarnya sudah diajuin nih sama Paus Alexander ke-6 bahwa garisnya itu yang ini nih, yang kecil-kecil buat perbatasan pada tahun 1493. Tapi mereka masih kayak berselisih gitu loh, masih belum sepakat kalau misalkan garis ini yang disetujui. Kemudian, mereka akhirnya melakukan kesepakatan yang dinamakan dengan perjajian Tordesilas. Portugis dan Spanyol kemudian setuju menandatangani perjajian Tordesilas pada 7 Juni 1949. Dengan pembagian, Spanyol itu menguasai wilayah barat Tanjung Verde. Jadi di sini, ini kan Tanjung Verde, Cape Verde Islands. Sebelah sininya dikuasain Spanyol, terus sebelah sininya dikuasain sama Portugis. Itu. Itu buat perjajian Tordesilas. Sampai sini ada yang ditanyain, karena setelah ini kita bakal langsung nyambung ke bakal nyambung ke perjanjian Saragossa. Oh ya, di komen itu ada yang bilang kalau misalkan dapat di SKS Portugis kalah dengan VOC terus ke Timur-Timur tahun 1675. Ya, benar. Kalau misalkan ya tadi itu kalah dari diusir sama Hengkang sama dari pemimpin terus rakyat Maluku itu bukan berarti Portugis itu benar-benar pergi itu loh teman-teman. Tapi Portugis itu masih masih punya kekuasaan juga di beberapa wilayah dan baru benar-benar Hengkangnya itu tahun 1605 ketika mereka kalah sama VOC karena secara VOC mungkin lebih kuat armadanya mereka juga nanti kita bakal kenapa sih nanti kita bakal bahas kenapa sih VOC itu bisa sekuat itu. Terus dia nanya berarti Fatikan itu kayak rujukan peradilan bangsa Eropa. Enggak, sebenarnya enggak rujukan. Kan si Portugis sama Spanyol itu dua kerajaan Katolik terbesar di Eropa pada saat itu. Terus Katolik itu kan refer-nya itu kayak ke ke Fatikan kan karena Fatikan itu kayak pemimpin tertingginya mereka kayak se legitimasi Fatikan itu sekuat itu pada masa itu. Legitimasi gereja Katolik Roma itu sekuat itu pada masa itu. Terus ya buat menyelesaikan itu sebagai pemimpin tertingginya Paus Alexander VI ya dimintain pertolongan sama kedua negara. Sebenarnya yang pertama kali meminta pertolongan itu Spanyol. Terus kemudian Portugis meminta pertolongan juga. Sebenarnya si Alexander VI ini kayak mau lebih kebias ke Spanyol. Tapi dia mikirin juga Portugis itu sebagai salah satu kerajaan. Kerajaan dengan pengatuh Katolik juga yang lumayan besar selain Spanyol. Makanya dia kayak akhirnya membikin garis demarkasi, garis penandaan ini, garis, sebenarnya gak ada garis nyatanya, cuma kayak ibaratnya dari sini ke sini ini bagiannya si Spanyol ya, terus bagian sini ke sini bagian Portugis gitu. terus kalau misalkan dibilang dampaknya apa, dampaknya itu kayak dunia kembali menjadi dua bagian gitu. Dari sini ke sini itu wilayahnya Spanyol, makanya di sini ini keinfluen semua sama Spanyol. Jadi Meksiko, terus negara-negara kayak Argentina, Venezuela, terus negara-negara Bolivia, negara-negara Chile gitu, itu kayak terinfluen sama Spanyol. sementara, kenapa nih kalau misalkan teman-teman melihat kebagiannya ke sini kan ngebelahnya. Nah, karena si Brazil ini, ini kan negara Brazil ya, ini tuh pada awalnya yang nemuin duluan itu si Portugis, makanya mereka ngebelahnya sampai sini. Jadi ini masih jadi bagian dari Spanyol, eh dari Portugis. Nah, sebelah sini, jadi penguasaannya dipegang sama Portugis. Dampaknya itu, jadi kayak dunia sampai sekarang influensinya masih berasa. Kalau misalkan di sini, di timur-timur, Timur Leste itu masih ke sampai sekarang influensi sama budaya Portugis, bahkan Indonesia juga, nanti kita bakal bahas. Dan negara-negara Amerika latih itu terinfluen sama kebudayaan dari Spanyol. Itu dampak dari perjanjian Tordesilas. Sampai sini ada mau ditanyaan lagi. kalau aman, lanjut ya, teman-teman. Nah, setelah tadi ada perjanjian Tordesilas, muncul lagi ini perjanjian Saragoza. Apa sih yang menjadi latar belakang perjanjian Saragoza? Jadi, ibaratnya yang tadi udah diadain perjanjian Tordesilas, Spanyol itu tetap melakuin ekspedisi ke Maluku, yang kalau misalkan berdasarkan perjanjian Tordesilas, sebenarnya itu masih jadi bagian dari milik gitu, milik dari Portugis. Karena kan yang tadi, Spanyol aranya ke barat nih, dari Tanjung Verde, sementara si Portugis itu aranya ke timur. tapi Spanyol karena yang mungkin tertarik juga sama rempah-rempah, akhirnya tetap melakukan ekspedisi ke Maluku, yang sebenarnya dia udah tahu kalau misalkan si Maluku ini punya, punya si punya si Portugis. Nah, kemudian hal ini kayak menimbulkan perselisian lagi antara kedua bangsa tersebut, yang kemudian diselesaikan melalui perjanjian Saragoza, jadi kayak di ibaratnya perjanjian Saragoza itu dikuatin lagi gitu loh, kalau misalkan Spanyol itu udah nggak boleh ke Kepulauan Maluku lagi, karena Maluku ini punya di bawah kekuasaannya si Portugis. Sebenarnya kayak Saragoza itu kayak memperkuat doang, memperkuat perjanjian Tordesilas. Nah, perjanjian Saragoza ini kemudian ditaratangani pada 22 April 1529, kayak hampir sekitar sekian tahun setelah perjanjian dari Tordesilas. Nah, akhirnya karena perjanjian Saragoza ini, Spanyol itu harus rela meninggalkan Maluku dan pergi ke utara, ke Filipina. Walaupun sebenarnya kalau misalkan dilihat lagi, Filipina itu masih masuk dari bagiannya si ini loh, masih bagiannya si Portugis. Tapi ya, dia udah nggak masalah, si Portugis udah nggak masalah, karena ya, yang penting si Kepulauan Maluku ini masih terlindungi, karena di sini kan tersimpan berbagai macam rempah-rempah gitu, yang penting Spanyol itu nggak masuk lagi ke Maluku. Walaupun pada praktiknya, pada kenyataannya, Spanyol masih bisa masuk ke Maluku secara diam-diam. Sampai sini ada yang bukannya aja di Spice Islands ya, jadi kayak segala macam rempah-rempah yang mahal di pasaran Eropa, yang laku banget di pasaran Eropa tuh, semuanya di Maluku. Semuanya di Maluku. Isi perjanjian Saragosa tuh, melarang si Spanyol untuk datang lagi ke Maluku. Jadi, ada batasan lagi di sini, kalau misalkan teman-teman lihat, Treaty of Saragosa yang warna hijau, jadi kan karena ini tadi udah batasannya baru di sini doang, jadi kan kayak nggak fair gitu ya. Di sini tuh batas sebelahnya di mana lagi? Ternyata nggak kayak, kalau misalkan di sini terus batasannya di mana? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini gitu. Nah, akhirnya dibuatlah di Treaty of Saragosa itu perjanjiannya di Maluku ini. Si Spanyol nggak boleh masuk lagi ke Maluku, karena Maluku ini menjadi bagian dari si Portugis. Oke. Di sini aman atau ada yang mau ditanya lagi? Aman, Kak. Nggak aman. Oke, kalau aman lanjut ya. Nah, ini nih. Kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Lihat taruhnya ya teman-teman. Jadi, yang tadi, berhubungan sama Cornelius de Houtman dan Frederick de Houtman, Belanda itu pertama kali tiba di Nusantara pada 23 Juni 1595 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Jadi, kayak dia bawa armada tapi yang memimpin si Cornelius de Houtman ini. Tepatnya di Pelabuhan Banten. Pelabuhan Banten ya di Banten gitu ya. Pada masa itu dikuasain sama Kesultanan Banten. Nah, pada awalnya kedatangan mereka tuh disambut baik sama warga lokal yang tadi gue bilang kalau misalkan ya ramah gitu. Mungkin pada awalnya mereka ngira baktel. Mereka cuma bakal berdagang doang. Nah, tapi karena semakin lama perilaku bangsa Belanda semakin semena-mena akhirnya mereka diusir nih dari Banten. Bahkan sempat di penjara juga si Cornelius de Houtman dan armada-armadanya sama Frederick de Houtman juga. Tapi, meskipun demikian si ekspedisi Cornelius ini berhasil menarik ekspedisi kongsi-kongsi dagang Belanda lainnya untuk berdagang di Nusantara. ini kan setelah setelah gagal mereka balik lagi nih. Terus mereka bawa lagi ekspedisi kedua. Bawa lagi ekspedisi kedua. Karena mereka udah tahu ya kalau misalkan di pertama kalinya mereka diusir karena perilaku mereka di ekspedisi keduanya di perjalanan keduanya mereka baik-baikin nih. Kayak ya kita pakai topeng dulu gitu. Sebelum daripada nanti diusir lagi kayak di ekspedisi pertama. semakin lama semakin lama semakin lama kongsi-kongsi dagang Belanda itu semakin banyak yang datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Yang awalnya melakukan perdagangan kemudian melakukan monopoli perjalanan perdagangan rempah-rempah. Nah dari monopoli tersebut ya semakin kuat kan nih kayak kongsi-kongsi dagangnya Belanda ini akhirnya mereka tuh kayak berhasil menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah bertahun-lahun lamanya tuh sampai sini yang mau ditanyain sebelum nanti lanjut kita ngebahas VOC. Eh jujur buat perjalanan perjalanan keduanya itu kalau Jakob Vanek gue gak tahu kalau misalkan tapi yang dari yang gue baca si Frederick ini salah satu orang yang memimpin ekspedisi keduanya. Gimana teman-teman ada yang beritanya lagi? Gimana? 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 Kak mau tanya? Aduh Berarti setelah di usia dari Banten gitu Kornelis ini gak sendiri gitu ya banyak kongsi-kongsi lain yang akhirnya kayak ke situ dan akhirnya menguasain gitu gak sih? Iya-iya jadi kayak setelah diusir kan balik lagi nah balik lagi ini kan dia udah dapet rutenya nih udah dapet rutenya gimana buat menuju ke Indonesia buat menuju ke Lusantara terus akhirnya muncul lah nih kongsi-kongsi dagang lain kongsi itu kayak ibaratnya perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan dagang lain yang pengen datang juga karena udah dapet bekal si peta perjalanannya ya udah tinggal datang aja terus berdagang awalnya berdagang terus kemudian memuropoli terus nah dia tanya pas Belanda datang gimana dengan Portugis Portugis tetap masih di Maluku cuma dia kayak udah ngerasa terusik nih dengan adanya Belanda makanya nanti tuh Portugis juga sempat ada perlawanan juga dengan Belanda di Maluku tapi akhirnya Portugisnya yang kalah gitu tapi VOC-nya menang gitu itu aman atau ada yang mau ditanya lagi mau tanya lagi berarti koronelis ini waktu datang pertama kali itu udah VOC atau belum kan awalnya dia sendiri terus habis itu ekspediksi kedua rame gitu itu udah dalam satu kayak company atau masih beda-beda terus nanti habis itu jadi VOC atau gimana oke ya good question nah itu bakal gue jawab di pertanyaan eh di slide selanjutnya tapi sebelum itu ada yang mau nanya lagi tentang kedatangan ini aman ya teman gak teman-teman teman gak nih komen dong komen lanjut ke slide berikutnya nah ini dia cikal bakal penjajahan di Indonesia jadi si koronelis tadi itu masih perwakilan kongsi dagang salah satu kongsi dagang di Belanda gitu loh belum jadi VOC VOC itu baru terbentuk pada 20 Maret 1602 yang mana VOC ini tuh gabungan dari kongsi dagang yang berjumlah 6 yang kongsi-kongsi dagang yang terbesar di Belanda gitu loh yaitu Amsterdam Zealand Delft Rotterdam Herndan and Cuisen nah dari ke-6 kongsi dagang ini awalnya mereka tuh kayak saling bersaing gitu loh bersaing secara gak sehat bahkan untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah karena persaingannya udah dimulai udah dilihat gak sehat nih ada salah satu orang yang pada masa itu menjadi kayak orang pentingnya gitu di Belanda yang namanya Johan van Orden Barnevoe itu kayak punya gagasan gimana kalau misalkan ke-6 kongsi dagang ini kita satuin aja nih biar gak ada persaingan-persaingan lagi ke-4 cambers cambers tuh kayak ya kongsi gitu kita disatuin aja menjadi fair and idea OC industry company nah tapi sebenernya ide ini tuh awalnya gak di gak di dasar tambah langsung di-step sama ke-6 kongsi dagang ini gitu karena banyak kongsi dagang yang beranggapkan bahwa kalau misalkan disatuin Amsterdam bakal ini nih bakal memonopoli bakal mendominasi nah tapi karena akhirnya usaha kerasnya si Johan van Orden Barnevoe ini sama bantuan dari pangeran Maurits pangeran Maurits itu kayak pangeran yang berkuasa di Belanda pada masa itu akhirnya terbentuk juga nih si VOC ini pada 20 Maret 1602 yang mana ketika berjalan-berjalannya waktu monopoli perdagangan yang mereka lakukan mereka tuh menjadi salah satu perusahaan terkaya sepanjang sejarah bahkan sampai sekarang kalau misalkan dibandingin sama Apple sama perusahaan-perusahaan teknologi Microsoft itu mereka kalah dibandingkan VOC jadi bisa dibayangin gimana kayaknya VOC pada masa itu terus VOC itu punya hak-hak yang disebut yang pertama itu berjumlah 8 yang pertama itu menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia terus yang kedua itu melakukan monopoli perdagangan yang ketiga mencetak dan mengedarkan mata uangnya sendiri yang keempat memudahkan perjanjian negara lain terus jadi kayak mereka bisa melakuin perang itu tanpa harus meminta izin sama pemerintah Belanda terus mereka menjalankan kekuasaan kehikiman terus mereka memungut pajak mereka memiliki angkatan perang sendiri yang tadi dibilang bisa melakukan bisa menyatakan perang dengan negara lain terus yang kedelapan menyelenggarakan pemerintah sendiri nah karena hak Alkotorai ini bahkan VOC itu bisa disebut sebagai negara dalam negara karena haknya itu kayak ibarat ini tuh udah hak-hak negara itu loh makanya disebut negara sebagai negara nah karena hak-hak Alkotorai ini VOC semakin kuat semakin kuat terus akhirnya menjadi salah satu negara salah satu perusahaan terkaya sebanyak sejarah kalau misalkan sampai sekarang bahkan nggak bisa dibandingin lagi sampai sini ada yang ditanya tentang VOC berarti VOC ini perusahaan pemerintah bukan Bukan VOC itu dari swasta karena mereka mereka tuh kayak udah udah kerjanya tuh udah kayak ngomong sahab juga kalau tadi yang gue baca tuh mereka kayak udah mengguna salah satu perusahaan multinasional pertama sepanjang sejarah dan salah satu perusahaan yang menggunakan sistem saham pertama juga di dunia jadi bisa dibayangin ya teman-teman seberapa gede dari enam chambers perusahaan dan mereka tuh kayak ya namanya rempong-rompah ya di pasar Eropa pada masa itu lagi laku-lakunya harga ditinggiin pun yang namanya moropoli mau nggak mau pasti beli kan ya dibayang seberapa mereka seberapa kayaknya mereka jadi mereka swasta tapi mereka diberi hak-hak diberi hak-hak khusus sama pemerintah Belanda sama kerajaan Belanda untuk melakukan ya ini ke-8 ini tadi jadi kebetulan hak-hak khusususnya itu dibuat sama Belanda atau negara-negara yang lain dibuat sama Belanda hak-haknya itu kayak dikasih sama dilegitimasi sama pemerintah Belanda sama kerajaan Belanda terus ada yang nanya berarti yang didagang oleh rempah-rempah ya sebenarnya nggak tahu ya kita nggak tahu kalau apakah yang dijual itu rempah-rempah doang but but most of the time ya mereka cuma jualan rempah-rempah gitu karena rempah-rempah termasuk komoditas yang paling mahal banget di paling mahal udah paling mahal eh udah paling banget paling mahal di Eropa itu saya nanya lagi tujuan asli kongsi dagang ini itu untuk apa tujuannya untuk itu buat nggak ada persaingan gitu loh karena persaingannya dilihat sama si Johan Van Orden-Barden ini kayak udah kayaknya persaingannya nggak wajar deh gimana kalau misalkan disatuin aja gitu biar mereka nggak saling bersaing tapi mereka bisa collaborate buat menghasilkan kekayaan sebanyak-banyaknya buat negara mereka juga gitu kalau ini sih untuk menghindari persaingan gitu habis ini ada yang mau ditanyakan habis ini kita bahas tentang peninggalan-peninggalan kayak pengaruh Pak pedagang Arab itu udah ada sebelum POC atau belum ya udah-udah jadi pedagang Arab itu udah lebih dulu udah bahkan tahun 1200-an tuh pedagang Arab udah berkontak langsung sama pedagang Indonesia kalau misalkan teman-teman masih ingat 5 hari Ekel kemarin kan salah satu penyebaran agama Islam yang dibawa sama pedagang-pedagang dari Arab kan nah itu tuh kayak cikal bakalnya pertemuan agama Islam dari situ nah habis itu muncul lah nih orang-orang bahasa Eropa jadi bisa dibilang timeline-nya tuh dari masa orang-orang India yang menyebabkan agama Hindu dan Buddha terus kemudian orang-orang Arab yang menyebabkan agama Islam dan yang terakhir orang-orang dari Eropa yang menyebabkan agama Kristen itu kalau timeline gampangnya ya oh ini nah ini menarik faktor untungnya POC jadi salah satu faktor untungnya POC itu adalah perang jadi mereka tuh kayak banyak anggaran mereka untuk perang-perang perang-perang sama wilayah-wilayah lain ya otomatis mereka defisit juga dong kayak perang tuh kan gak gak gampang gitu biayanya gak gak sedikit perang itu biayanya banyak nah karena kan tadi si POC ini punya hub untuk mengadakan perjanjian serta memaklumkan perang dengan negara lain kan jadi mereka bisa melakukan perang every time they want and everywhere they want gitu loh kayak gimana pun mereka mau kapan pun mereka mau selama itu buat melegitimasi tujuan mereka ya mereka bakal mengadakan perang nah karena sekian lama perang perang-perang perang-perang POC ini akhirnya kewalahan anggaran mereka kas mereka tuh kosong terus kas mereka kosong juga pegawai-pegawai mereka tuh pada koru ya ya namanya perusahaan dengan saham dengan biaya terbanyak ya dengan keuntungan terbesar ya pasti adalah orang-orang tertentu yang melakukan korupsi gitu itu salah satu faktor kenapa sih VOC juga bisa runtuh kalau tanggalnya gue tuh sejujur gue gak pernah ngapalin gitu loh tapi ntar kayaknya bakal dibahas di next next meeting sama ICADE gitu ya teman-teman nah itu 31 Desember 1799 yang nantinya digantikan sama pemerintah India Belanda salah satu yang menguras dandanya VOC itu perang di Ponegoro uang VOC tuh beda sama uang yang dicetak sama pemerintah Belanda karena kan disini mereka di punya hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri makanya dibilang makanya dibilang sebagai negara dalam negara perangnya tuh di Indo sama di luar juga kan mereka perang juga sama Inggris buat memperbutkan wilayah wilayah di kalau teman-teman tahu sebenarnya New York itu dulu namanya New Amsterdam tapi akhirnya New Amsterdam itu jadi New York itu di kayak serah terima gitu dikasih ke Inggris ya karena perbuatan-perbuatan wilayah itu makanya cuma teman-teman cari baca-baca lagi tentang Anglo Dutch War itu salah satu perang terbesarnya Inggris dengan Belanda dan bahkan gak cuma satu sekali doang berkali-kali karena perbuatan-perbuatan itu loh nah perbuatan-perbuatan itu menguras khasnya si VOC ini ya namanya perang kan pasti butuh senjata butuh bayar orang butuh makannya butuh supply jadi itu tuh yang bikin VOC ini bangkrut khasnya habis buat perang doang bedanya VOC dan pemerintah India Belanda VOC itu perusahaan pemerintah India Belanda itu pemerintahan suatu negara jadi anggaran perang itu dibiaya oleh pemerintah dan VOC atau cuma VOC pemerintah ya tergantung yang perang siapa kalau misalkan yang perang itu kalau misalkan cuma perbuatan kekuasaan yang ngebiayain itu VOC karena ya ya VOC sama pemerintah India Belanda itu ibaratnya pemerintah Belanda itu ibaratnya dua hal yang gak bisa dipisahkan gitu loh walaupun sebenarnya VOC itu disebut sebagai negara dalam negara tapi mereka saling sokong satu sama lain tapi kalau misalkan perangnya perang dagang ya ya otomatis yang keluar khasnya ya khasnya VOC gitu gitu teman-teman sama sini mau ditanya saya VOC itu menarik banget ya kalau misalkan dia omong aku mau tanya Kak kan istilahnya dia VOC itu kan dia monopoli dia ada monopoli abis itu dia kayak buat mata uang sendiri nah apa kayak apa sih pedagang-pedagang sekitar itu kayak apa ya ngerasa kayak eh kok dia gitu sih gitu kayak kenapa nggak dibubarin aja gitu emang begini bukunya iya ya ya pastinya pedagang monopoli ya pasti susah gitu kan karena kalau monopoli itu kan sistemnya semua pedagang nggak boleh jualan kecuali gue doang misalkan di pasar nih lo semua nggak boleh jualan nih yang boleh jualan cuma lo nggak boleh dan dia juga ngelarang rakyat rakyat yang ada disitu buat berdagang sama pedagang lain buat beli beli barang dagangan sama pedagang lain namanya monopoli itu sistemnya kayak gitu mungkin kalian sering denger gitu monopoli itu monopoli apa sih monopoli itu beratnya semua orang tuh hanya boleh beli ini gue doang selebihnya nggak boleh itu itu yang namanya sistem monopoli nah sistem monopoli ini ya otomatis merugikan pedagang lain gitu loh tapi ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau misalkan mereka ngapa-ngapain ya mereka hadapannya sama perang ya pada masa itu ya namanya orang Eropa kan senjatanya lebih maju dibandingkan kita kan gitu sih sampai sini jelas tadi siapa yang tanya aku kak ya oke makasih ada yang mau nanya lagi dikasih kok teman-teman, Ekal ini bisa dikasih ini enggak link evalnya, soalnya udah gue taruh di link evalnya gitu loh, Ekal, Ekal Halo Ekal Halo Ekal Oke, bentar, bentar Oke, lanjut ke materi berikutnya ini adalah, oh ya, sorry masih ada kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara nah, dibandingkan sama bangsa-bangsa lain kalau tadi kan konteksnya dunia ya bangsa Belanda tuh paling lambat paling terlambat dibandingkan bangsa-bangsa lain nah, tapi kalau misalkan konteksnya Indonesia itu bangsa Inggris tuh yang paling terakhir banget datang ke Indonesia, ke Nusantara kalau mungkin bisa lu kasih linknya ya soalnya itu enggak bisa diketik tau jadi kayak lu buka dulu di Chrome abis itu lu copy linknya kayak yang docs, blablabla gitu nah, bangsa Inggris ini baru datang ke Indonesia kan Nusantara itu pada 18 September 1911 yang ditandai dengan menyerahnya Gubernur General William William Jansons Jan William Jansons nah, yang awalnya itu Indonesia terutama Pulau Jawa itu dikuasain sama Belanda pemerintah India-Belanda kemudian tuh harus diserahkan ke Inggris penyerahannya itu kenapa? itu nanti ada hubungannya sama penguasaan Napoleon gitu deh teman-teman tapi gue enggak bisa jelasin disini sih karena bakal panjang banget Belanda itu di bawah duduk diduduki sama Napoleon gitu nah, terus kemudian Nusantara itu di bawah kekuasaannya Inggris dipimpin oleh Sir Thomas Tomford Raffles di bawah pimpinannya Raffles itu melakukan berbagai perubahan besar tapi sebenarnya masa kekuasaan Inggris cuma sekitar 5 tahun doang dari 1915 sampai 1816 nah, perubahannya itu apa aja sih? yang pertama itu sistem tenang paksa menjadi sistem sewa tanah kan pemerintah India-Belanda itu menerapkan sistem tenang paksa ya warisan dari VOC kemudian dilanjutkan sama pemerintah India-Belanda kemudian diubah nih sama Raffles menjadi sistem sewa tanah atau lain-lain terus yang kedua itu membagi Jawa menjadi ke-16 kare sidenan kare sidenan itu ibaratnya apa ya daerah-daerah gitu loh daerah-daerah mungkin kayak provinsi bukan provinsi tapi kayak kabupaten-kabupaten itu tapi namanya kare sidenan terus yang ketiga itu melakukan penggalian arkeologis kebudayaan Nusantara jadi si Raffles ini memerintahkan adanya penggalian arkeologis gitu loh di Nusantara salah satunya itu kayak Borobudur Prambanan terus peninggalan-peninggalan Majapahit itu digali sama di bawah pemimpinannya Raffles terus yang ketiga itu ada membangun studi botani di Buwitenzok yang mana Buwitenzok itu namanya sekarang itu adalah Bogor jadi kebun raya Bogor itu dulunya yang ngebentuk yang ngebangun itu sih Tomas Stanford Raffles ini eh Kal boleh minta tolong nggak itu copy linknya tuh jangan yang bit.ly gitu loh karena itu nggak bisa diklik Kal jadi lu masukin dulu ke Chrome habis itu nah oke thank you Catherine jangan lupa diisi ya teman-teman wah sambil ngisi mungkin ada yang mau ditanyain Kak maaf Kubernal General Jensen dari mana tadi? Jensen itu Belanda Jensen itu suruhannya pemerintah India Belanda gitu loh dia setelah William Dendles eh iya William Herman Dendles WHI Dendles seras abis itu diganti sama Jensen abis itu Jensen serah terima sama Inggris dikasih ke Stanford Raffles makanya salah satu tujuan pembangunan kalau teman-teman masih ingat kan Dendles itu ngebangun ini jalan dari Anyer ke Panarukan itu kan Pantura jalur Pantura nah itu tuh kayak dibangun pos-pos gitu kan dibangun pos-pos setiap sekian kilometer itu tujuannya itu buat ngawasin gitu buat ngawasin kalau misalkan Inggris itu datang karena Inggris pada masa itu tuh udah kayak udah emang menginginkan Pulau Jawa gitu makanya si Daniel Dendles ini ngebangun jalan Anyer ke Panarukan tujuannya salah satunya buat itu itu iya perjanjiannya serah terimanya itu dari kapitulasi tentang serah terima jabatan dari pemerintah si Jensen ke Thomas Stanford Raffles terus nanti akhirnya itu dengan ada nih pokoknya perjanjian antara Belanda sama Inggris yang ngebalikin lagi dari Inggris ke pemerintah Belanda tapi walaupun cuma sekitar 5 tahun itu kayak ngefek banget gitu loh soalnya ibaratnya sistemnya diterapin sama Inggris sama Belanda itu beda banget tapi walaupun kayak gitu jangan anggap bahwa Inggris itu baik walaupun bisa dibilang melakukan pembebasan dari sistem terbudakan dan sewa tanah tapi Inggris itu gak baik sama sekali karena Inggris itu pernah melakukan penyerbuan juga ke keraton Jogja terus kayak salah satu sardadu Inggris juga itu kayak pernah membunuh banyak membunuh orang-orang Indonesia asli gitu loh walaupun kalau misalkan mau dibandingin ya lebih kejam Belanda sih tapi Inggris juga gak kejam sampai sini mau ditanyain atau kalau aman bilang ya teman-teman di chat atau on sebenarnya kalau ngomongin menjajah kita gak bisa ngukur gitu loh lebih kejam mana lebih kejam mana secara ya kalau misalkan dibandingin Belanda di Indonesia tuh udah kayak hampir ya ratusan tahun gitu dari masanya India-Belanda sebenarnya Belanda tuh menjajah gak 350 tahun teman-teman kalau misalkan teman-teman baca artikel di historia 350 tahun tuh kayak cuma buat melebih-lebihkan doang karena pada awalnya Belanda dateng tuh buat perdagangan gak bakal eh belum bertujuan untuk menjajah baru menjajah tuh kayak di masanya VOC terus di masanya pemerintah India Belanda tuh baru bisa bisa dibilang masa penjajahan karena sebelumnya mereka cuma berdagang biasa tapi ya lama-kelamaan berubah menjadi monopoli tuh tapi kalau misalkan Jepang Jepang walaupun Jepang itu walaupun cuma tiga setengah tahun tapi kejam karena kejamnya itu ya karena pada masa itu lagi perang gitu ya orang-orang perang gimana wataknya kan bisa bisa dilihat ya kalau misalkan teman-teman lihat kayak film-film perang dunia gimana kejamnya Jepang sama orang-orang Cina sama orang-orang Korea tuh kan bisa dilihat gimana mereka sangat-sangat kejam studi botani itu sekarang jadi IPB bukan IPB itu pecahannya UI studi botaninya tuh sekarang jadi ini kebun raya itu ya kebun raya kalau misalkan teman-teman pernah main kebun raya itu ada patungnya raffles sama istrinya gitu loh kayak in memorial bahwa ini tuh pernah didirikan sama raffles sama istrinya gitu deh sampai sini aman atau ada yang mau ditanyain lagi kenapa sistem sewa tanahnya raffles gagal karena raffles pada saat itu bisa dibilang kayak ngagetin banget gitu sistemnya karena raffles tuh langsung memperkenalkan sistem uang yang mana pada masyarakat pada masa itu masyarakat Indonesia tuh nggak mengenal uang itu apa yang namanya sewa tanah kan kasih pakai duit nah tapi masyarakat Indonesia tuh belum terlalu familiar gitu sama yang namanya uang karena selama ini mereka cuma menyerahkan hasil mereka doang nanti mereka bakal dikasih sekian persen dari tanam paksanya itu gitu bedanya UK sama England itu kenapa beda-beda oke jadi bedain antara United Kingdom sama England kalau United Kingdom itu di itu kayak persatuan gitu loh persatuan beberapa negara Scotlandia Wales Irlandia Utara sama Inggris sedangkan Inggris tuh ya nge-reverse ke Inggris doang oke itu bedanya kenapa Raffles bagi Jawa jadi 16 kerasi dana ya mungkin kalau misalkan biar lebih ini gak sih biar lebih mudah juga untuk dibagi kayak ngaturnya biar lebih alur koordinasinya gitu misalkan dalam bahasa gampangnya biar lebih mudah kalau misalkan gak dibagi ya bakal lebih susah bakal ribet aja gitu yang bikin Raffles dari Nusantara itu apa ya itu ada hubungannya sama kembalinya sama perjanjian gitu deh perjanjian dimana si Inggris ini ngembalikan ngembalikan Jawa ke tangannya Belanda lagi jadi ini yang tadi gue bilang pokoknya ada hubungannya sama Napoleon gitu deh Napoleon di Belanda sana di Eropa sana gitu nanti teman-teman bisa dibaca sendiri melalui konvensi London ya benar sampai sini ada yang mau ditanya lagi seru tau kalau misalkan bertanya-tanya seperti ini Oke aman ya pengaruh bangsa Portugis di Indonesia yang sampai sekarang masih bisa kita rasain nah Portugis itu yang pertama dia tuh misionaris-misionis Portugis itu menyebarkan agama katolik di Indonesia pertama di Maluku dan Nusa Tenggara Timur nah Portugis itu kan salah satu kerajaan katolik pada masa itu ya kerajaan katolik terbesar makanya itu ketika mereka menjelajah mereka tuh gak cuma pengen membeli rempah-rempah dan memonopoli perdagangan doang tapi mereka juga misionaris-misionarisnya tuh pengen menyebarkan kepercayaan mereka kepada penduduk setempat dan salah satu wilayah dengan komposisi penduduk katolik terbanyak di Indonesia bahkan sampai sekarang itu ya di Maluku sampai dan Nusa Tenggara Timur karena dua wilayah ini kayak dua jajahan Portugis yang paling lama gitu terus yang kedua itu ada munculnya aliran musik kroncong yang diadopsi dari musik Portugis wait ya teman-teman gue mau dokumentasi dulu terima kasih oke lanjut ya teman-teman nah salah satu keseniannya yang pada bahasa itu diwarisin gitu dari Portugis ke Indonesia itu adalah musik kroncong kalau misalkan teman-teman yang pernah tinggal di Jakarta itu kan ada yang namanya kroncong tunggu nah itu tuh ya salah satu warisan dari si Portugis ini gitu loh terus yang ke selanjutnya itu ada adanya kata-kata serapan dari bahasa Portugis seperti kata bendera yang berasal dari kata bandera terus ada kata gereja yang berasal dari kata igreja dan kata sekolah yang berasal dari kata eskolah ada juga kayak kata minggu yang berasal dari kata dominggu itu beberapa pengaruh bangsa Portugis di Indonesia yang sampai sekarang masih kita gunain yang sampai sekarang masih bisa kita lihat sampai sini ada yang ditanyain buat pengaruh bangsa Portugis oh iya untuk bangsa Spanyol itu gak gak begitu berpengaruh karena Spanyol kan cuma di Indonesia sekitar 5 tahunan doang dan itu pun kayak gak meninggalkan jejak yang begitu apa ya meninggalkan jejak yang begitu berarti gitu buat bangsa Indonesia kalau enggak kita lanjut ya ke peninggalan bangsa eh pengaruh bangsa Belanda di Indonesia bisa komen atau oke lanjut ya nah selanjutnya itu pengaruh bangsa Belanda di Indonesia nah bangsa Belanda ini termasuk bangsa yang pada masa itu tuh beda sendiri gitu karena bangsa Belanda tuh menganut kalau kalau Spanyol Portugis itu mostly menganut Katolik tapi kalau misalkan Belanda itu menganut protestan karena Belanda itu termasuk negara-negara yang sangat bincar gitu ketika ketika reformasi gereja di Eropa terjadi yang pertama itu pengaruhnya ya karena Belanda itu menganutnya protestan maka yang berkembang di Indonesia itu ya agamanya protestan terutama di Sumatera Utara terus yang kedua itu ada sistem hukum di Indonesia yang mendapatkan pengaruh kuat dari hukum Belanda terus sebagai anak hukum itu ya benar-benar ngerasain banget gitu kalau misalkan ketika gue liat KUHP KUHP itu termasuk salah satu undang-undang warisannya Belanda gitu loh karena sampai sekarang masih berasa gitu warisan Belanda ya sistem hukumnya pun sistem hukum Eropa Kontinental bukan sistem hukum Anglosakson gitu yang sering berlaku di negara-negara jajuan Inggris kalau di negara jajuan Inggris itu mereka rata-rata menggunakan sistem hukum Anglosakson sedangkan kalau misalkan negara-negara yang dijajah sama Belanda Perancis dan lain-lain itu menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang awal-awalnya berasal dari sistem hukum Romawi kuno kalau bedanya apa jujur gue belum tahu karena gue belum belajar sampai ke teorinya gitu terus sama kayak yang Portugis tadi adanya kata-kata serapan dari bahasa Belanda seperti kata kantor berangkas dan kata ember banyak tahu kalau misalkan kalau misalkan kita lihat-lihat kayak kata volume juga itu dari bahasa Belanda terus kayak sebanyak itu karena emang karena emang Belanda kan jajah paling lama kan di Indonesia dan istilah-istilah hukum pun masih banyak banget yang berasal dari bahasa Belanda kayak apa ya tapi gue gak bisa jemputin sih karena gue belum tahu banyak teman-teman kalau misalkan warisan dari bangsa Belanda sampai sini yang mau ditanyain kalau gak ada eh kalau aman bisa komen ya teman-teman aman kak aman kak aman kak aman kak oke lanjut ya terus yang terakhir itu ada pengaruh dari bangsa Inggris di Indonesia nah yang pertama itu munculnya praktik sewa tanah dan sistem uang di Indonesia kan tadi si rafles itu nerapin namanya lantren ya sistem sewa tanah nah ini tuh kayak sampai sekarang masih bisa dirasain ya kalau misalkan kita mau menyewa tanah atau mau apapun itu termasuk salah satu warisan dari bangsa Inggris terus yang kedua itu penggalian arkeologis dan sejarah kebudayaan kebudayaan santara si rafles ini termasuk salah satu penguasa yang concernnya ya termasuk di kebudayaan gitu loh teman-teman nah salah satunya dia akan memerintahkan penggalian arkeologis di sisa-sisa kebudayaan sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit termasuk yang di Borobudur terus Perambanan dan beberapa peninggalan lainnya dan bahkan si rafles ini kan menulis buku dari story of java kan kayak sampai sampai dia mengobservasi gimana sih sejarah jawa gitu terus yang ketiga itu pusat studi botani dan kebun raya bogor yang diinisiasi oleh sir 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 Thomas Stamford rafles nah itu yang tadi gue bilang salah satu peninggalannya itu ya kebun raya bogor tadi itu itu buat sampai sini nih ada yang beritanya sebelum kita lanjut ke tahut oke teman-teman kalau ada yang beritanya komen aja atau bisa di berarti sistem uang di Indonesia baru ada setelah jajahan Inggris sebenarnya enggak juga sih karena VOC tadi kan udah punya sistem uang mereka sendiri cuma kan belum dikenal secara masyarakat luas gitu loh baru berlaku di kalangan mereka doang tapi kalau misalkan secara masifnya ya penggunaan uang itu baru banyak dilakukan di masanya Inggris walaupun sebenarnya enggak berhasil berhasil banget tapi itu masih punya pengaruh gitu loh buat bangsa Indonesia rafles bawa pengaruh pengaruh baik mungkin bisa dibilang iya ya walaupun sebenarnya rafles itu enggak beda jauh sama penjajah-penjajah lain tapi at least dia masih punya pengaruh sebenarnya kalau misalkan dibilang kayak gitu dendles juga punya pengaruh baik sampai sekarang ada jalur pantura juga yang sering digunain orang buat mudik kalau dulu dendles enggak bangun ya mungkin sekarang kita susah gitu masih hutan-hutan masih belantara tapi karena dendles bangun walaupun memang mengorbankan banyak nyawa ribuan nyawa tapi itu kayak ngasih manfaat juga pada akhirnya rafles juga kayak ngebangun botanical garden yang ada di Bogor kebun raya itu ya mungkin dulu ada paksaan-paksaan segala macem tapi ya ya namanya penjajahan kan pasti kayak gitu pada orang di masa itu ngerasainnya penderitaan cuma kalau misalkan kita ya kita udah ngerasainnya enaknya aja gitu saya mau tanya apa tuh yang penggalian arkeologis itu cuman cani burung-burur aja apa ada yang lainnya enggak jadi penggalian arkeologis karena concernnya si rafles ini emang kebudayaan jadi dia kayak ngegali arkeologis juga di sisa-sisa kerajaan Majapahit di Terowulan atau di Tambanan itu juga salah satu penggalian arkeologis yang dilakukan sama rafles tapi bukan penggalian arkeologis yang nanti kayak manusia-manusia purba ya itu udah di masa Belanda itu udah beda lagi tapi arkeologis si rafles ini lebih ditekankan pada kebudayaan peninggalan-peninggalan kebudayaan makanya dia sampai nulis dari story of buku dari story of java juga oke kak makasih kalau gak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke kahut mungkin ya ayo dong komen teman-teman kalau misalkan ada yang mau kahut atau enggak nih ada ada sesuatu lanjut kak oke sebentar gue pause dulu ya oke oke Terima kasih. 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 Terima kasih.